Dem-dem si anak haram jilid 13 tamat. Sekarang pemuda itu menghadapi bencana, bagaimana mungkin ia mendiamkan saja? Ketika melihat betapa mata pemuda itu memandangnya dengan penuh rasa terima kasih dan amat mesra, wajah gadis ini menjadi merah sekali dan ia menundukkan mukanya. Kuan Bu menggerakkan kakinya maju selangkah menghadapi kakek Bu Tong Pai itu. Sikapnya tetap menghormat dan tenang, sungguh pun dia tahu bahwa sekali ini dia harus berani menentang segala bahaya untuk menyelamatkan Kue E Chin. Ia tahu bahwa yang ia hadapi bukan orang sembarangan, dan bahwa dalam urusan ini seolah-olah dia menjadi pelanggar peraturan partai besar, juga dia mencampuri urusan dalam Bu Tong Pai. Akan tetapi, mengingat akan kebaikan-kebaikan Kue E Chin, dia siap untuk mengorbankan apa saja untuk menolong sahabatnya itu. Maaf, Totiang. Saya mengerti bahwa urusan saudara Kue E Chin dengan Totiang adalah urusan antara guru dan murid dalam lingkungan Bu Tong Pai dan bahwa tidak ada orang lain boleh mencampurinya. Saya pun tidak akan berani mencampuri urusan dalam dari Bu Tong Pai akan tetapi, hendaknya Totiang juga memahami keadaan saya sebagai seorang yang tahu akan Budi, tahu pula bahwa Budi harus dibalas, karena inilah pendirian seorang yang menjunjung tinggi kegagahan. Susyok harap jangan sampai terkena bujuk bocah itu tiba-tiba Lautik Hiong berseru keras. Pendekar pedang baju hitam ini sudah bangkit berdiri, lengan kanannya sudah dibalut dan diobati dengan obat penyambung tulang. Wajahnya masih pucat akan tetapi pandang matanya bersinar-sinar penuh kemarahan terhadap Kuan Bu dan Giyoklan. Teo Chu mengenal betul dia ini, banyak mendengar tentang dia. Dia dahulu adalah Kacung Sute Bu Keng Leong dan menurut berita yang teo Chu dengar dia ini adalah seorang anak haram. Seorang anak haram mana ada harga untuk berunding dan berdebat dengan Susyok. Dia seorang anak haram yang durhaka, tidak mengenal Budi. Setelah sejak bayi bersama ibunya sampai besar setiap hari makan nasi Bu Sute. Akhirnya setelah dewasa dia yang menyebabkan kematian Bu Sute dan banyak pejuang gagah lainnya. Siapa yang menyebabkan kematian Kauai Kiam Tojin Ya Keng Chu dia? Siapa yang menyebabkan kematian Sin Jiukim Wanya Tian Chu, Ban Eng Kiam Yo Chiat, dan banyak lagi pejuang-pejuang gagah perkasa? Dia inilah. Dia yang bersama Su Hengnya dan Su Chinya, Sikeparat Fo Asyok Lun dan Lim Bi Hwa, bersekongkol dengan para panglima pengawal istana, menyergap tempat berkumpulnya para pejuang. Su Siok dia anak karam yang hina-hina, pembunuh para pejuang dengan pengkhianatnya, terutama pembunuh Sute Bu Keng Leong yang telah melepas Budi kepada dia dan ibunya. Biarkan Teo Chu membunuhnya. Dengan tangan kiri, Teo Chu masih sanggup untuk menghadapinya demi menjaga nama baik Bu Tong Pai. Leong Kha Ito Su tertegun melihat sikap murid keponakannya ini dan diam-diam ia merasa bangga. Memang, anak murid Bu Tong Pai amat gagah perkasa dan tidak takut mati juga mengenal dan taat akan peraturan sehingga murid yang sudah tua ini pun sama sekali tidak mengeluh ketika tulang tangannya dipatahkan sebagai hukumannya. Bohong! Tidak benar tiba-tiba terdengar suara nyaring dan berkelebat bayangan manusia meloncat ke tempat itu. Kuan Bu menahan nafas ketika mengenal bayangan ini, yang bukan lain adalah bus yang HWI. Gadis ini amat menyedihkan keadaannya. Pakaiannya dan rambutnya kusut wajahnya pucat dan masih ada tanda-tanda air metu di pipinya, bahkan kini ia memandang Kuan Bu dengan sepasang meti merah dan nasah. Bu Syo Chia, nona Bu, harap jangan mencampuri. Kuan Bu, kesalahanku terhadap dirimu sudah bertumpuk-tumpuk biarlah ku buka hari ini siang. HWI terisak kemudian ia menghadapi para anak murid Bu Tong Pai sambil berkata. Lo Chiam Pua sekalian adalah tokoh-tokoh Bu Tong Pai sedangkan saya sendiri putri mendiang ayah Bu Keng Leong secara tidak langsung juga murid Bu Tong Pai. Biarpun saya tidak mengerti betul peraturan Bu Tong Pai, akan tetapi saya tidak berani berbohong kepada perguruan ayah saya sendiri, Leong Kha Itesu mengelus jenggotnya. Sian Chai, Sian Chai, anak baik, jadi engkau ini putri mendiang Bu Keng Leong. Coba ceritakan jangan ragu-ragu apa yang hendak kau lakukan dengan kedatanganmu ini. Saya tadi telah mendengar apa yang dituduhkan Supek Laotik Hyong kepada Kuan Bu. Saya tahu bahwa Supek juga hanya mendengar dari lain orang akan tetapi sesungguhnya semua yang dikatakan ini adalah fitnah yang dijatuhkan oleh orang-orang ini atas diri Kuan Bu dan sayalah orangnya yang mengetahuinya sendiri, yang akan dapat menjelaskan bahwa semua itu fitnah belaka, Leong Kha Itesu mengerutkan keningnya. Apa jaminannya bahwa yang hendak kau ceritakan ini adalah hal yang sebenarnya bukan sebuah kebohongan lain yang semata kau keluarkan untuk menolongnya? Jaminannya adalah nyawa saya. Lociampuwa. Kalau saya mengeluarkan kata-kata bohong, biarlah saya menyerahkan nyawa saya dan rela untuk dibunuh Kuan Bu memandang dengan metu, terbelalak, wajahnya berubah dan pandang matanya sayu, jantungnya bergebar. Benar-benarkah ini Bu Syang Hwi, gadis yang dahulu seringkali mendatangkan rasa perih di hatinya yang seringkali memandang rendah dan menghinanya? Inikah Bu Syang Hwi, yang memandangnya sebagai seorang anak haram, sebagai seorang bujang, atau kacung? Sekarang hendak membelanya dengan taruhannya nyawa. Hampir ia tidak dapat mempercaya metu dan telinganya sendiri. Sementara itu, Lao Tik Hiong dan para anak murid Bu Tong Pai yang lain tidak berani mengeluarkan kata-kata karena yang bicara sekali ini adalah putri Bu Keng Liong sendiri, bukan pihak musuh mereka semua tahu bahwa Bu Keng Liong tewas sebagai seorang pejuang, dan bahwa gadis ini pun seorang pejuang pula. Semua mata memperhatikan Syang Hwi, semua telinga ditujukan untuk mendengar kata-katanya kecuali Kwe E Chin dan Giyok Lan yang saling bertukar pandang. Kwe E Chin dengan pandang matu mesra sedangkan Giyok Lan dengan pandang matu bingung dan jantungnya berdebar tidak karuhan. Hening keadaan di situ, kemudian terdengar lagi suara Syang Hwi yang telah ditunggu-tunggu banyak telinga. Makian yang dilontarkan kepada Kwan Bu bahwa dia seorang anak haram yang hina hanya akan dikeluarkan oleh mulut orang yang lebih hina lagi. Saya sendiri telah mengucapkan makian itu locian pual, bahkan sebagai anak haram, dan saya menyesal sekali, kini terbuka mata saya bahwa manusia boleh menyebutnya anak haram, namun tidak haram di matu Tuhan. Dia anak yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa. Ibunya pun seorang wanita yang bersih, yang melahirkan dia karena kekejian seorang pria yang memperkosanya. Dapatkah kita menyalahkan ibunya atau si anak sendiri yang telahir karena kehendak tian pula, melalui perbuatan keji orang lain? Tidak locian pual, kalau lau supek menganggap dia sebagai seorang anak haram yang terlalu rendah untuk berunding dengan locian pual, maka supek keliru dan pandangannya dangkal sekali. Debar pada jantung kuan bu makin cepat dan diam dia ia merasa terharu, juga girang sekali sungguh tidak pernah disangkanya bahwa ucapan seperti ini akan keluar dari mulut gadis yang biasanya sombong dan angkuh ini, yang lain-lain juga diam saja, diam mempertimbangkan ucapan gadis itu dan karena mereka semua terdiri dari orang-orang gagah yang memiliki sifat adil, maka diam-diam mereka pun dapat membenarkan pendapat itu. Leong Kha Itosu mengangguk-angguk. Hem, omonganmu bukan semata membela pemuda itu, akan tetapi mengandung kebenaran, lanjutkanlah. Hal itu tadi saya kemukakan kepada locian pual hanya untuk menebus kesalahan saya yang dahulu mempelopori makian anak haram kepada diri kuan bu, agar didengar oleh semua orang kalau saya menarik kembali segala makian itu dengan penyesalan yang mendalam dan bahwa saya sebagai pemakinya malah jauh lebih rendah daripada orang yang saya maki. Bu Syo Chia Kuan Bu berseru perlahan, keluhan hatinya yang amat terharu. Akan tetapi Syang Hwe I. Seolah-olah tidak mendengarnya, padahal sebenarnya gadis ini tidak berani memandang kepada pemuda itu, khawatir kalau-kalau keharuan akan mengurangi kekerasan hatinya yang sudah bulat untuk membela Kuan Bu di depan para tokoh Butong Pai ini. Locian pual, tadi lau supek mengatakan bahwa Kuan Bu adalah orang yang telah mengakibatkan tuasnya banyak pejuang, termasuk ayah saya. Anggapan seperti ini pernah pula saya miliki, karena itu saya tidak menyalahkan lau supek yang mempunyai anggapan seperti itu karena tidak tahu akan duduknya hal yang sebenarnya. Kuan Bu sama sekali bukan seorang kaki tangan pengawal kaisar, bukan pula pembantu pejuang. Dia seorang yang bebas tidak terlibat dan tidak mau melibatkan diri dengan permusuhan antara mereka yang pro dan kontra kaisar. Pendiriannya merupakan ketaatan terhadap mendiang ayah. Daulu ayah saya pun seorang yang tidak sudi melibatkan diri dengan pertempuran antara bangsa sendiri, tidak membantu mereka yang anti maupun yang pro kaisar. Sayang muncul peristiwa terbunuhnya orang tua Liu Kong sehingga ayah terseret dan terlibat sehingga mengalami kematian dalam pertempuran. Kuan Bu sama sekali tidak pernah membantu pengawal dan kalau beberapa kali dia secara kebetulan datang dengan waktu yang sama dengan pengawal-pengawal istana, hal itu di luar kehendaknya dan di luar pengetahuannya. Dan karena kebebasannya itulah Kuan Bu dimusuhi dua pihak, baik para pengawal maupun para pejuang menganggapnya musuh. Dengan panjang lebar siang HWI menuturkan tentang diri Kuan Bu semenjak masih kanak-kanak tinggal di rumah keluarga Bu sebagai kacung atau anak seorang pelayan, sampai menjadi dewasa menjadi murid Pat Jiwulokwai. Diceritakan betapa Kuan Bu membela keluarga Bu yang diserang oleh para pejuang. Diberitakan pula pembelaannya ketika keluarga Bu yang diserang oleh para panglima pengawal, kemudian betapa dalam usahanya mencari musuh besar ibunya, Kuan Bu menyerbu ke HKWI San karena mengira bahwa Sintu HKWI adalah musuh besarnya sehingga ketika secara kebetulan para pengawal istana juga menyerbu HKWI San dibantu oleh dua orang murid lain dari Pat Jiwulokwai, Kuan Bu dengan sendirinya disangka membantu para pengawal membasmi para pejuang. Demikianlah, Lociampuwa. Sudah jelas bahwa Kuan Bu bukanlah seorang hina, bukan pula seorang jahat, melainkan seorang yang bernasib malang sejak dilahirkan. Dia benar sute dari foa Sioklun yang jahat, akan tetapi tahukah Lociampuwa di mana Sioklun itu sekarang? Telah mati, dan siapa pembunuhnya? Bukan lain Kuan Bu sendiri yang terpaksa membunuhnya karena Suhengnya amat jahat. Masihkah Lociampuwa dan para tokoh Butong Pai yang gagah perkasa dan adil menganggap dia seorang pemuda jahat selagi semua orang yang mendengar penuturan panjang lebar dari Siang HWI itu termangu dan Kuan Bu sendiri menjadi terharu tiba-tiba terdengar suara yang parau dan keras menyakitkan anak telinga. Hahaha, apa saja yang tidak dilakukan wanita yang sedang dimabok cinta? Bocah ini telah membunuh Suhengnya sendiri, membunuh ayahnya sendiri, masih tidak dikatakan jahat. Hahaha, semua orang menengok dan terkejut karena ternyata tempat itu telah terkurung oleh sedikitnya 50 barisan pengawal yang agaknya tadi mengurung secara diam-diam dan baru sekarang muncul setelah terdengar suara itu. Yang tertawa adalah seorang kakek tua sekali, rambutnya panjang terurai berwarna hijau, tubuhnya yang kecil kurus tampaknya lemah sekali, pakaiannya adalah pakaian pengawal bersulam menang emas yang indah. Di kanan-kiri kakek ini muncul pula Ginsan Kwe Ilumoko, pengawal nomor satu dari Istana Kaisar, sedangkan yang seorang lagi adalah Kim Ilohan, Hwesyo yang menjadi pengawal, seorang tokoh yang meninggalkan Siaulim Si. Para anak buah Butong Pai yang jumlahnya 10 orang itu bersiap-siap merabah gagang senjata masing-masing. Akan tetapi Lon Kha Itosu mengangkat tangan memberi isarat agar anak buahnya bersabar, adapun Kwan Bu yang melihat Ginsan Kwe Ilumoko dan Kim Ilohan, dua orang musuh lama, maklum bahwa keadaan para anak murid Butong Pai dan dia sendiri terancam bahaya, melihat dari banyaknya tentara pengawal yang mengurung, dia tidak mengenal panglima baru yang amat tua itu. Yang ia khawatirkan adalah keselamatan Siang Hwi. Baru ia memikirkan pula keselamatan Giyok Lan dan Kwe E Chin, dia bersikap tenang dan hanya memandang penuh kewaspadaan. Leon Kha Itosu, wakil ketua Butong Pai yang bersikap tenang itu, kini menjadi terkejut dan mukanya berubah merah ketika ia mengenal kakek berpakaian panglima pengawal yang berambut panjang putih. Sinar mata wakil ketua Butong Pai ini mengeluarkan pancaran kemarahan. Hahaha sungguh kebetulan sekali, para pemberontak Berutong Pai dan seorang pentolannya, sekali ini kita mendapat kakap kakek berambut panjang itu tertawa lagi, ucapan ini disusul suara ketawa Ginsan Kwe Ilumokok dan Kim Ilohan. Leon Kha Itosu melangkah maju, berdiri tegak dan menudingkan telunjuknya ke arah kakek rambut putih itu. Ho Simpek Mo, jangan berkecil hati kalau Pinton menghapus penghormatan kepada orang yang lebih tua seperti engkau, dahulu engkau adalah sahabat baik kami pimpinan Butong Pai, yang kuhormati, akan tetapi sekarang ternyata bahwa engkau hanyalah seorang penjilat kaisar yang hina mendengar disebutnya nama Ho Simpek Mo. Semua orang terkejut, semua murid Butong Pai pasti mengenal nama besar ini yang selalu dipuji-puji dan dikagumi tokoh-tokoh Butong Pai, Kwe E Chin, Giyok Lan, Xiang Hwe I dan Kuan Bu sebagai tokoh-tokoh muda yang belum pernah mendengar nama besar tokoh tua ini, hanya memandang dan menduga bahwa kakek kurus kecil ini memiliki ilmu kepandayan yang hebat, julukannya saja sudah menyeramkan dan aneh, Ho Simpek Mo, iblis putih baik hati, sudah disebut iblis akan tetap baik hati. Hal ini sebetulnya adalah karena sepak terjang kakek ini yang puluhan tahun lamanya menggemparkan dunia Kang O, sepak terjangnya aneh. Dia ganas sekali menghadapi penjahat-penjahat, ganas seperti iblis sendiri, akan tetapi dia bersikap seperti seorang pendekar budiman terhadap mereka yang lemah tertindas, karena semenjak muda rambutnya sudah putih, maka dia dijuluki Pak Mo, iblis putih, oleh para penjahat akan tetapi mendapat sebutan Ho Sim, hati baik, oleh dunia Kang O. Eh, Leon Kha Itosu, tak perlu kau putuskan persahabatan, memang sudah putus dengan sendirinya dalam jaman yang kacau ini. Bukan salahmu bukan salahku, dahulu, di waktu jaman aman, setiap kali aku datang berkunjung ke Butong Pai, engkau dan Tian Kha Itosu menyambutku sebagai sahabat, kita bermain tioki, catur, sampai tiga hari tiga malam penuh kegembiraan. Kemudian muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan perpecahan, Butong Pai memilih pihak pemberontak, itu adalah haknya, akan tetapi aku memilih pihak pemerintah, ini pun hakku. Tidak perlu disebut siapa benar siapa salah karena memang manusia memiliki pendapat masing-masing, dan kini kita bertemu bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai musuh, ini pun kehendak nasib. Betapapun juga, kedatanganku ke sini sama sekali bukan untuk menangkap pemberontak. Pemberontak Butong Pai namun semula hanya untuk mengejar dan menangkap dia itu kakek itu menuding ke arah Kuan Bu. Siapa kira, kami di sini bertemu dengan para pemberontak-pemberontak Berutong Pai, hal ini sekaligus kami dapat menangkap sekawanan pemberontak. Hahaha Kuan Bu mengerutkan keningnya, dan bertanya, suaranya tenang. Loh Ciam Pua, biarpun keadaan memaksaku beberapa kali bentrok dengan pihak pengawal, akan tetapi saya pribadi tidak mempunyai permusuhan dengan pihak pengawal, mengapa pula sekarang Loh Ciam Pua mengejar dan hendak menangkap aku? Wah, bocah engkau murid Pet Jiulokwai, bukan? Dan bukankah engkau telah membunuh Hoa Sioklun dan Lim Bihawea dua orang pembantu kami yang setia? Mereka itu adalah Suheng dan Sumoyimu, dan mereka itu adalah orang-orang muda yang telah membela pemerintah bangsanya, orang-orang gagah yang patut dipuji, akan tetapi engkau telah membunuhnya. Tidak benar sama sekali, Loh Ciam Pua, mereka memang Sumoy dan Suhengku, akan tetapi hanya Sumoy yang benar seorang murid Suhengbaik, akan tetapi sayang sekali, saya tidak dapat mengatakan bahwa Suheng adalah seorang murid yang baik. Dan pula, tidak benar kalau dikatakan saya yang membunuh mereka karena mereka berdua itu saling bunuh sendiri. Engkau yang menjadi gara-garanya, aku sudah mendengarkan apa yang terjadi. Sama saja, engkau yang membunuh mereka, karena itu, engkau harus menyerahkan diri menjadi tawanan kami, Kuan Bu tersenyum pahit. Urusanku dengan dia adalah urusan pribadi, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan, tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukan pengawal, saya tidak merasa bersalah terhadap kerajaan, tentu saja saya keberatan kalau dijadikan tawanan. Berani engkau melawan aku, orang muda? Keberanian hanya dipakai berlandaskan kebenaran, karena saya merasa benar dalam hal ini, tentu saja saya berani mengelah diri terhadap siapapun juga. Bocah sombong Ginsan KWI Lumokok mementak marah dan sudah menerjang maju, menyerang Kuan Bu dengan senjatanya yang luar biasa, yaitu kipas perak yang lihai sekali dan yang sudah mengangkat namanya tinggi-tinggi sehingga julukannya pun Ginsan KWI, si kipas setan perak. Wir, si UUU tangin besar datang dari kipas itu disusul luncuran gagang kipas yang runcing menotok ke arah leher, pusar, meta, dan dada. Hebat bukan main gerakan ini dan amat cepat susul menyusul sehingga tak dapat diikuti oleh pandangan meta, mula-mula ujung gagang kipas meluncur ke arah leher, sedetik kemudian disusul dengan serangan ke pusar, kemudian metu dan selanjutnya menyerang dada, Kuan Bu yang sudah siap dan waspada menggunakan kelincahan tubuhnya mengelak, akan tetapi keringat dingin mengucur di lehernya ketika ia melihat betapa ujung gagang kipas itu melakukan serangan-serangan berikutnya secara cepat sekali. Hampir saja ia tidak dapat mengelak dari tusukan terakhir ke ulu hatinya kalau ia tidak cepat menekan ke tanah dengan ujung kaki sehingga tubuhnya mencelat ke belakang dan rejungkir balik, ketika pemuda ini sudah turun lagi ke atas tanah tangannya sudah memegang pedang toat beng kiam yang merah darah. Omi Tohut Pedang toat beng kiam yang jahat bentak Kim Milohan dan angin pukulan yang amat kuat menyambar dari samping ketika Kim Cho Apang, tongkat ular emas, menyambar dari kanan ke arah kepala Kuan Bu. Pemuda ini cepat mengelak dengan merendahkan diri dan meliuk ke kiri, kemudian sinar merah darah berkelebat ketika ia menggerakkan pedang toat beng kiam dari bawah membabat pergelangan tangan kanan Hwesyo itu. Singgat, teranggak karena babatan pedang itu amat cepat dan tidak terduga oleh Hwesyo pengawal itu, yang dilakukan sebagai balasan sambaran tongkatnya tadi, terpaksa Kim Milohan memutar tongkat dan menangkis dari samping, Hwesyo ini sudah mengenal keampuhan toat beng kiam, maka ia tidak menggunakan seluruh tenaga dan membiarkan tongkatnya terpental sehingga tidak terancam bahaya terpotong oleh pedang pusaka yang tajamnya luar biasa itu. Hiyaat, kembali kipas perak di tangan lumokok menyambar, kini mengancam pelipis, ketika Kuan Bu mengelebatkan pedang untuk menangkis sambil merendahkan tubuhnya, tiba-tiba tongkat yang berubah menjadi sinar kuning emas bergulung itu telah membabat kedua kakinya. Keadaan ini benar-benar amat berbahaya karena ia terancam dari atas dan bawah. Hiyaat, tubuh Kuan Bu mencelat ke atas seperti seekor burung terbang sehingga mereka yang menonton menjadi kagum dan otomatis mundur ke belakang untuk dapat menyaksikan pertandingan hebat itu. Dua orang lawannya juga kaget dan cepat menengok. Kuan Bu yang mencelat ke atas itu kini sudah menukik ke bawah didahului sinar pedangnya yang merah sekali itu bergerak membuat lingkaran-lingkaran lebar yang menyilaukan meta, lingkaran-lingkaran yang mengeluarkan kilat-kilat menyambar ke arah Kim Milohan dan Ginsan KWI. Haya A.A.Ginsan KWI tidak berani menangkis kilatan sinar pedang yang seperti pijaran api itu. Khawatir kalau-kalau kipasnya rusak, maka terpaksa ia melempar tubuh ke belakang, terjengkang dan bergulingan jauh, tidak demikian dengan Kim Milohan yang biarpun tahu akan kemampuan pada lawan, namun ia pun percaya akan kehebatan tongkat tular emasnya, maka sekali ini mengerahkan tenaga menangkis, dengan harapan akan menang tenaga karena mengira bahwa pemuda itu tentu membagi tenaga ketika menyerang mereka berdua. Keringgik ujung pedang bertemu dengan ujung tongkat dan Hoesyo itu meloncat ke belakang. Sambil berseru kaget karena selain tangannya menjadi panas tergetar, juga ternyata ujung tongkatnya terbabat potong sedikit. Serbu tangkap para pemberontak itu tiba-tiba Ginsan KWI Lumoko yang merasa penasaran. Dan khawatir kalau-kalau para pemberontak itu akan meloloskan diri, memberi aba-aba, 50 orang pengawal bergerak maju. Ada pun Hoesim Pekmo yang melihat betapa pemuda murid Petsjiwulokwai itu benar-benar hebat sekali ilmu pedangnya dan agaknya dua orang panglima pengawal itu belum tentu akan dapat mengalahkannya, segera berseru keras dan tubuhnya sudah bergerak maju. Ketika kakek ini maju, tampak sinar hitam dan putih menyambar dari kedua tangannya dan ternyata sinar itu adalah gerakan sepasang senjata yang aneh, berbentuk gelang bergaris tengah kurang lebih setengah meter, yang di tangan kiri berwarna putih yang kanan hitam. Pekmo, pintolah lawan Mulon Kahi Tosu berteriak dan tongkat bambunya bergerak ke depan, mengirim tusukan ke arah lambung kiri Hoesim Pekmo. Gerakannya perlahan akan tetapi tahu-tahu ujung tongkatnya sudah mengancam lambung. Gerakan kakek Butong Pai ini adalah jurus ilmu pedang Butong Kiamsut yang amat hebat sehingga Hoesim Pekmo, tokoh besar itu tidak berani memandang ringan, cepat menarik kembali sepasang gelangnya yang tadinya hendak menyerang Kuan Bu. Lalu gelang putih membalik cepat menangkis bambu sedangkan gelang kita meluncur ke atas menghantam ke arah kepala Lol Kahi Tosu. Akan tetapi, wakil ketua Butong Pai ini bukan orang sembarangan, ilmu silatnya sudah amat tinggi tingkatnya dan sedikit saja tubuhnya miring, serangan gelang itu telah luput. 10 orang anak murid Butong Pai, dipimpin oleh Hek Ikim Hiap Lao Tik Hiong yang memegang pedang dengan tangan kirinya karena lengan kanannya dibalut dan tak dapat digerakan, segera menghampiri serbuan 50 orang pengawal itu sehingga terjadilah pertempuran yang amat seru dan hebat di tempat itu, melihat bahwa keadaan telah menjadi kacau. Gio Klan cepat melompat mendekati Kue Ecin dengan pedang di tangan, tanpa mengeluarkan kata-kata sesuatu, gadis ini lalu memutuskan belenggu leher dan tangan Kue Ecin dengan pedangnya. Terima kasih, Nona, akan tetapi sesungguhnya aku, tidak berani melepaskan diri dari tawanan Butong Pai. Ah setelah persoalan menjadi begini, mengapa masih banyak ruwel tentang aturan lagi Gio Klan menjelah, kalau kita tidak turun tangan membantu menghadapi para pengawal, apakah kita tidak akan mati semua kita usir dulu para pengawal, urusan kemudian bagaimana nanti sajalah. Betul, Kue E Suheng. Mari kita basmi pengawal menjemukan ini kata siang hawe yang menyerahkan sebuah di antara pedangnya kepada Kue Ecin. Gadis ini biasanya bersenjata siang kiam, pedang pasangan, akan tetapi ia pun ahli dalam memergunakan pedang tunggal. Setelah Kue Ecin menerima pedang itu mereka bertiga lalu menyerbu ke depan dan sebentar saja mereka itu dikeroyok oleh banyak sekali pengawal yang bertempur sambil berteriak-teriak. Di antara murid Butong Pai, hanyalah Hek Ikim Hiap Lautik Hiong yang paling lihai namun pendekar pedang ini sudah patah lengan kanannya sehingga hal ini tentu saja mengurangi kelihayanya. Adapun anak murid lainnya adalah murid-murid tingkat rendah, maka biarpun kini mereka itu dibantu oleh Kue Ecin, siang hawe dan Gio Klan serentak juga menahan serbuan para pengawal, tetap saja mereka terdesak hebat oleh pihak pengawal yang jumlahnya lima kali lebih banyak daripada jumlah mereka itu. Pertandingan itu tidak seimbang dan makin lama pihak Butong Pai terdesak makin hebat dan setiap saat tentu akan dapat terbasmi habis dalam pengeroyokan para pengawal, yang amat hebat adalah pertandingan antara Lon Kha Itosu dan Hosim Pekmo. Ternyata kedua orang kakek ini setingkat dan memiliki kehebatan masing-masing, Lon Kha Itosu yang bersenjata tongkat bambu itu agaknya lebih kuat ginkangnya sehingga biarpun senjatanya hanya tongkat bambu, namun gerakannya mantap dan dari tongkat bambu itu tergelar tenaga ginkang yang amat kuat sehingga wakil ketua Butong Pai ini dapat menahan serbuan sepasang gelang hitam putih dari Hosim Pekmo yang hebat sekali adapun keunggulan Hosim Pekmo adalah senjatanya itulah. Benar-benar sepasang senjata aneh dan ampuh sekali. Sepasang gelang atau roda itu berputar-putar membentuk lingkaran-lingkaran yang sukar sekali dijaga, seolah-olah sepasang roda itu hidup dan seolah-olah terbang tanpa dipegang di udara. Dua senjata yang berlawanan warna itu berputaran, mengeluarkan suara mengaung dan berubah menjadi dua gulungan sinar hitam putih yang saling melibat, dan mempunyai daya serang bertubi-tubi sehingga Lon Kha Itosu benar-benar terdesak dan hanya mampu memutar tongkat melindungi tubuhnya, hanya kadang-kadang saja dia menyerang hebat, namun perbandingan penyerangannya adalah satu lawan tiga. Kuan Bu Pemuda Perkasa kembali memperlihatkan kelihayanya, biarpun dikeroyok oleh dua orang panglima yang berilmu tinggi, namun pemuda dengan pedang pusakannya ini selalu berada di pihak unggul, selalu menekan dan membagi-bagi serangan. Tubuhnya lenyap, yang tampak hanyalah gulungan sinar merah darah yang seperti naga bermain di angkasa menyambar-nyambar ke arah Ginsan Kwe Ilumokok dan Kim Ilohan, pemuda ini biarpun tidak mudah mengalahkan dua orang lawannya, namun dia masih mendesak terus, tinggal mencari kesempatan baik merobohkan dua orang kakek pengawal itu, sayang bahwa Kuhan Bu tak dapat mencurahkan seluruh perhatiannya kepada pertandingan itu, kadang matanya mengerling ke arah siang hawe yang bersama Gio Lan dan Kwe E Chin sedang terdesak hebat oleh pengeroyokan pengawal. Hal ini mengurangi daya serang Kuan Bu, dan pemuda itu tidak tahu pula betapa Ho Simpek Mu juga seringkali mengerling ke arah dia dan agaknya kakek itu merasa tidak puas menyaksikan betapa dua orang sahabatnya terdesak oleh murid Pat Jiulokwai itu. Tiba-tiba sinar merah darah yang bergulung-gulung itu melesat ke kiri dibarengi bentakan-bentakan Kuan Bu yang marah sekali ketika dengan lirikan sudut matanya ia melihat betapa siang hawe yang untuk kesekian kalinya merobohkan seorang pengeroyok dengan tusukan pedangnya, menjadi gugup ketika pedangnya itu terjepit di antara tulang igalawan yang ditusuknya dan pada saat itu, empat orang pengawal telah menerjangnya dengan senjata mereka. Siang hawe yang belum berhasil mencabut pedangnya dari dada lawan yang dirobohkan, mengelak, akan tetapi pundaknya masih terserempet gelok sehingga pangkal lengannya terluka dan mengucurkan darah, padahal empat orang pengawal yang mengeroyoknya sudah menerjang lagi. Saat itulah Kuan Bu melupakan keadaannya sendiri dan tubuhnya melesat meninggalkan dua orang panglima pengawal yang sudah didesaknya. Sinar merah darah menyambar seperti sebuah bintang terbang dan terdengar jerit mengerikan ketika ujung totbank yang sekaligus membabat robek perut empat pengawal yang mengancam siang hawe itu akan tetapi pada saat itu, Lumokok dan Kim Ilohan meloncat mengejar dan mereka ini pun marah sekali melihat banyaknya para pengawal anak buah mereka roboh binasa, sungguh tidak mereka duga sama sekali bahwa Kuan Bu yang baru saja menolong siang hawe merobohkan empat orang pengawal, diam-diam memperhatikan gerakan mereka dan sebelum dua orang pengawal tingkat tinggi itu sempat menyerang, tiba-tiba pemuda itu langsung membalik dan meloncat ke depan. Tubuhnya meluncur seperti terbang dan pedangnya bergerak secara luar biasa sekali membabat ke depan membabat leher Lumokok dan Kim Ilohan. Haya Agin San Kwe Lumokok tak sempat menangkis dan cepat menjatuhkan diri, akan tetapi, pedang itu sudah meluncur ke bawah dan ujungnya amblas ke dalam ulu hatinya, dan cepat menyambar sudah tercabut pula dan menyambar ke arah leher Kim Ilohan. Celaka Kim Ilohan yang melihat betapa darah munkrat dari dada temannya, cepat menangkis. Teranggat, awanggah tongkat itu terbabat buntung dan pedang toat bengkiam dan terus meluncur dan menyabet pinggir leher Kim Ilohan, tepat mengenai urat besar sehingga tubuh Hwasyopang 5 pengawal itu terpelanting, darah seperti munkrat-munkrat dari lehernya. Keji terdengar bentakan keras dan angin yang amat kuat menyambar dari sebelah kiri ke belakang Kwan Bu, pemuda ini maklum bahwa ada serangan yang amat berbahaya, cepat ia menggerakkan pedang menangkis. Terakut pedangnya itu melekat pada gelang putih di tangan Ho Simpek Mo yang ternyata telah datang membantu dua orang kawannya, karena Kwan Bu baru saja mengeluarkan tenaga besar untuk merobohkan dua orang lawan tangguh, sedangkan serangan Ho Simpek Mo amat tiba-tiba dan dari belakang datangnya, maka ketika pedangnya melekat pada roda putih Kwan Bu menjadi gugup dan berusaha menarik kembali pedangnya, pemuda ini lupa bahwa kakek tua itu memiliki dua buah roda, maka pada detik berikutnya gelang atau roda hitam telah menyambar dadanya tanpa dapat dihilangkan lagi oleh Kwan Bu. Buk Kwan Bu sudah mengerahkan ginkang untuk bertahan, namun tetap saja tubuhnya terbanting keras sampai bergulingan di atas tanah dalam keadaan pingsan. Kwan Bu siang Hwi menjerit dan menubruk ke depan dengan dekat ketika melihat kakek berambut putih itu sudah kembali meloncat dan agaknya hendak memukul Kwan Bu yang sudah pingsan itu dengan rodanya, Leon Kha Itosu yang tadi ditinggalkan lawannya, hanya menonton saja karena dia menganggap tidak perlu menolong Kwan Bu karena dia tahu bahwa pemuda ini melawan para pengawal sekali-kali bukan karena membantu pihaknya. Kenekadan siang Hwi tentu akan ditebus dengan nyawanya ketika ia menubruk maju, tidak peduli akan keampuhan roda di tangan kakek itu untuk menolong Kwan Bu, kalau saja pada saat itu tidak bertiup angin yang kuat sekali, didahului oleh suara menbelah. Tua bangka tak tahu malu dan tiba-tiba tubuh Hwi simpek motor huyung ke belakang. Ketika siang Hwi menengok ternyata yang muncul itu adalah seorang Hwi siu tua yang tidak memakai baju, celananya yang lebar dan besar itu pun terbuat dari kain yang tebal dan murah, badannya gemuk dan perutnya gendut sekali, persis seperti arca jilaihut akan tetapi hanya sebentar saja siang Hwi memandang Hwi siu itu karena ia segera teringat akan Kwan Bu dan cepatlah berlutut di dekat tubuh pemuda ini. Kwan Bu, ah, Kwan Bu ia mengguncang-guncang tubuh pemuda yang pingsan itu, dan menangislah melihat wajah pemuda itu pucat seperti mayat, napasnya sesak dan matanya meram. Pat Jiulokowai seruan ini hampir berbareng keluar dari mulut lol KHA Itosu dan Hwi simpek, dan mendengar disebutnya nama ini, otomatis pertandingan yang masih berjalan itu terhenti, 10 orang anak murid Butong Pai tinggal 5 orang lagi yang 5 orang telah roboh dan tewas, ada pun pihak pengawal, selain kehilangan 2 orang panglima mereka yang tewas di ujung pedang Kwan Bu, juga lebih dari 20 orang anak buah pengawal roboh, Pat Jiulokowai memandang ke arah tumpukan mayat-mayat dan orang-orang terluka itu, dengan lirih menyebut, Omi Tohut, dan menggeleng-gelengkan kepalanya, darah mengalir keluar, nyawa melayang. Apa sih yang diperebutkan manusia-manusia tolol ini sungguh mengenaskan dan menyedihkan? Ketika mendengar disebutnya nama itu, Syeng Hwi terkejut dan menoleh. Ah, kiranya kakek gundul yang aneh itu adalah guru Kwan Bu. Timbulah harapan di hatinya yang penuh kekhawatiran melihat keadaan Kwan Bu, cepat ia melompat dan berlutut di depan kakek itu sambil berkata, Lociampua, tolonglah. Kwan Bu, pada saat itu Giyoklan juga telah menggandeng tangan Kuei Chin, setengah dipaksanya pemuda itu berlari menghampiri si kakek gundul dan diajak berlutut di depan kakek itu sambil berkata, Lociampua, saya adalah adik tiri kakak Kwan Bu. Saya mohon perlindungan Lociampua harap bebaskan Kwan Bu, Syeng Hwi, saya dan saudara Kuei Chin ini yang pernah menolong Kwan Bu Koko dan saya. Kami hendak dibunuh oleh orang-orang Butong Pai dan pengawal-pengawal kerajaan. Omi Tohut, orang-orang tua seharusnya menyenangkan hati dan memimbing orang-orang. Muda, malah mengganggu mereka, bangunlah dan jangan khawatir, Pincheng memang pelindung orang-orang muda tiba-tiba Syeng Hwi mengeluh dan terguling, roboh pingsan. Kiranya gadis ini sejak tadi telah amat menderita karena luka di pangkal lengannya mengeluarkan terlalu banyak darah. Hanya karena kekhawatiran hatinya melihat keadaan Kwan Bu saja yang masih membuat ia masih kuat bertahan, sekarang, setelah hatinya lega mendengar betapa guru Kwan Bu yang ia yakin amat sakti menyatakan hendak melindungi mereka, rasa lemas menyelimutinya dan membuat dia jatuh pingsan, Giyoklan cepat memeluk dan memondongnya, Adapun Kwee Chin tanpa disuruh juga sudah memondong tubuh Kwan Bu yang pingsan, kemudian mereka itu digiring dan dikawal oleh Pat Jiwulokoi yang tersenyum-senyum tenang seolah-olah di situ tidak ada siapa-siapa, tidak ada seorang pun berani bergerak menghadang, karena baik di pihak Lolkaha Itosu maupun di pihak para pengawal masing. Masing saling berhadapan sebagai musuh dan mereka itu merasa ragu-ragu untuk menambah lawan dengan seorang seperti Pat Jiwulokoi. Baringkan dia di sini, Pin Cheng hendak memeriksa lukanya, kata Pat Jiwulokoi ketika mereka tiba di dalam sebuah hutan dan telah jauh meninggalkan tempat pertempuran antara anak murid Bu Tong Pai dan para pengawal tadi. Kwee Chin menurunkan tubuh Kwan Bu di atas tanah bertilam rumput di bawah sebatang pohon besar kemudian dia sendiri duduk tak jauh dari situ memandang penuh perhatian pada bersama Gheoklan dan juga Siang Hwee yang sudah sioman. Biarpun wajahnya masih pucat, Siang Hwee tidak pening lagi karena diberi minuman obat penambah darah dan lukanya telah diobati pula oleh Pat Jiwulokoi dalam perjalanan tadi. Kwan Bu yang kini rebah terlentang masih pingsan, napasnya masih terengah, bahkan sebagian mukanya kelihatan menghitam sehingga Siang Hwee yang melihatnya menjadi khawatir sekali. Demikian pula Kwee Chin dan Gheoklan memandang dengan hati gelisah sehingga mereka bertiga tidak berani membuka mulut, hanya memandang kakek gundul yang kini mulai memeriksa tubuh Kwan Bu. Setelah membuka baju pemuda itu dan merabah dadanya, Pat Jiwulokoi mengjeleng kepala dan berkata perlahan. Pukulan keji mendengar ucapan itu, tiga orang muda yang memandang dan mendengar, menjadi makin gelisah, bahkan Siang Hwee mengeluarkan isak tertahan sehingga kakek itu menoleh kepadanya. Baru sekali ini kakek itu memandang kepada Siang Hwee dan sepasang metu kakek aneh itu memandang penuh perhatian. Nona siapakah dan ada hubungan apa dengan Kwan Bu Siang Hwee cepat berlutut dan menundukkan mukanya, agaknya ia merasa malu harus menceritakan keadaan dirinya, karena ia teringat betapa dahulu ia seringkali melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Kwan Bu. Teocu, Bu Siang Hwee, dan dahulu. Kwan Bu bekerja di rumah mendiang ayah. Tanda petik. Hempu teribu kenglongkah? Dan tadi engkau membela Kwan Bu mati-matian, mengapa ditanya begitu? Siang Hwee tak dapat menjawab hanya sesenggukan. Jangan khawatir, biarpun berat lukanya. Kwan Bu takkan mati. Setelah berkata demikian, Hwee Siotua itu menotok beberapa jalan darah di leher dan punggung Kwan Bu, mengurut dadanya dan terdengar Kwan Bu mengeluh, membuka matu dan hendak bangkit duduk, akan tetapi tangan Pat Jiwulokowai mendorongnya rebah kembali dan Hwee Siobrilmu tinggi ini berkata, Jangan banyak bergerak. Engkau terluka karena kebodohanmu sendiri, kurang waspada menghadapi sepasang roda pekmu. Pin Cheng akan menyembuhkan iukamu, akan tetapi sedikitnya engkau akan harus beristirahat selama sebulan, baru akan sembuh betul, kau diam saja, kumpulkan tenaga di pusar dan jangan menggerakkan tenagamu agar racun di tubuh tidak menjalar makin luas. Pin Cheng akan berusaha mengusir hawa beracun akan pukulan roda hitam pekmu, untung roda kitang yang memukul dadamu, roda hitam yang mengandung hawa beracun panas, kalau roda putih yang mengandung hawa beracun dingin, agaknya sekarang engkau sudah tidak bernyawa lagi, nah, rebah saja dan jangan bergerak. Kwan Bu merasa terharu sekali, nyawanya tertolong oleh suhunya sendiri, dan dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memberi hormat dan mengaturkan terima kasih, namun ia tidak berani membantah, maka ia lalu rebah terlentang dan tidak bergerak, juga menarik tenaga dalamnya di pusar agar tidak melakukan perlawanan terhadap usaha gurunya. Pat Jiulokoi duduk bersilah di dekat muridnya yang terluka tangan kanan di atas dada Kuhan Bu, kemudian meramkan kedua matanya dan mulailah mengerahkan sinkangnya untuk mengobati muridnya, diam-diam Kuan Bu terkejut sekali ketika merasa betapa suhunya menggunakan sinkang untuk menyedot hawa beracun dengan kekuatan sinkang melalui telapak tangannya. Hal itu amatlah berbahaya karena dengan demikian, hawa beracun itu akan berpindah ke dalam tubuh suhunya. Akan tetapi ia maklum akan watak suhunya yang tak boleh dibantah, maka ia diam saja. Teringat ia di waktu dahulu masih kanak-kanak, ia hanya berhasil menjadi murid suhunya karena kekerasan hatinya, kini, melihat suhunya yang keras hati itu mengobatinya dengan resiko yang berbahaya ia menjadi terharu dan tak terasa lagi dua titik air matah turun ke bawah matanya. Kue E Chin, Gio Klan, dan Xiang Ha Wei memandang dengan metu, terbelalak dan penuh kekaguman. Kero mengobati seperti ini hanya pernah mereka dengar saja dalam cerita di dunia Kang Ou, dan baru sekali ini mereka menyaksikannya sendiri, makin lama, tenaga menyedot yang keluar dari telapak tangan Ho Sio tua itu makin kuat sehingga Kuan Bu merasa seolah-olah seluruh hawa di tubuhnya terhisap sintangnya sendiri otomatis hendak bergerak melawan. Akan tetapi cepat-cepat ia mengerahkan perhatiannya dan tetap menahan semua tenaga dalamnya dipusar dengan penuh kepasrahan dan kepercayaan kepada suhunya, kini tubuh Ho Sio gendut itu gemetar dan uap menghitam mengepul keluar dari kepalanya yang gundul, perlahan-lahan, warna hitam di wajah Kuan Bu bergerak turun, berkumpul di dagu, terus turun ke leher dan ke dada sehingga wajahnya kembali kelihatan pucat, akan tetapi sebaliknya, warna hitam menjalar ke lengan Pets Jiulokwai, makin lama makin hitam dan wajah serta kepala kakek itu kini penuh dengan peluh napasnya agak berat tanda bahwa kakek ini mengerahkan tenaga sinkang sekuatnya. Selama tiga jam Ho Sio sakti itu mengobati muridnya dan akhirnya semua hawa beracun di dada Kuan Bu telah tersedot habis dan bersih, ketika Ho Sio itu melepaskan tangannya dari dada Kuan Bu, pemuda ini mengeluh dan bangkit duduk dengan lemah. Suhu, suhu terkena racun, bisiknya perlahan penuh keharuan memandang suhunya yang masih duduk bersila dan kini mulai mengerahkan sinkang lagi untuk mendesak keluar hawa beracun dari lengan kanannya. Pets Jiulokwai membuka matanya dan tersenyum. Pincheng dapat membersihkannya Kuan Bu maklum bahwa untuk mendesak keluar hawa beracun dari lengan gurunya itu membutuhkan pengerahan sinkang yang kuat sedangkan gurunya tadi telah menghabiskan tenaganya untuk menolongnya. Suhu, biarlah Teocu membantu suhu. Tanda petik. Ah, susah payah Pincheng menolongmu, apakah sekarang hendak kau rusak dengan bunuh diri? Engkau terluka sebelah dalam, lemah sekali dan tidak boleh mengerahkan sinkang, harus beristirahat selama satu bulan. Sudahlah, Pincheng masih kuat membersihkan lengan dari hawa beracun ini. Pets Jiulokwai kembali duduk diam, meramkan matu dan mengerahkan sinkangnya untuk mengusir hawa beracun dari lengannya. Jelas tampak bahwa kakek tua itu hampir kehabisan tenaga peluh makin banyak membasahi muka dan kepala, wajahnya makin pucat dan napasnya makin berat. Kuan Bu memandang dengan hati terharu dan tidak tega akan tetapi dia tidak berani membantah perintah. Suhunya, ia merasa betapa ada orang memandangnya, ketika ia menoleh ke kiri, ternyata sepasang metu siang hawe yang memandangnya dengan penuh keharuan dan kebahagiaan, sepasang metu yang berembun air mata. Syukurlah, engkau telah sembuh bisik gadis itu. Berkat pertolongan Suhau, jawab Kuan Bu, juga berbisik. Mereka berdua tidak kuasa mengeluarkan banyak kata-kata setelah apa yang mereka alami bersama semenjak peristiwa di dalam ruang gedung keluarga Foa sampai peristiwa dengan murid-murid Bu Tong Pai tadi. Bagaimana dengan pundakmu, nona Bu kembali Kuan Bu berbisik, siang hawe mengerutkan alisnya dan menundukan mukanya yang masih agak pucat, hatinya seperti ditusuk mendengar sebutan nona Bu itu, sebutan yang amat dibencinya semenjak dahulu karena sebutan ini mengingatkan tidak akan perbedaan kedudukan mereka, mengingatkan dia bahwa Kuan Bu adalah bekas kacungnya. Ingin dia menjerit bahwa ia tidak mau disebut nona lagi, tidak mau melihat Kuan Bu bersikap merendahkan diri terhadapnya, ingin dia diperlakukan seperti orang sederajat, akan tetapi hatinya yang menjerit, sedangkan mulutnya tidak mungkin dapat menyampaikan suara hatinya, lah hanya menundukan muka dan menjawab lirih. Tidak apa-apa, sudah sembuh sementara itu semenjak tadi Kue E Chin dan Giyok Lan juga memandang ketika Kuan Bu diobati, memandang penuh kecemasan dan mereka menjadi gembira ketika mendapat kenyataan bahwa Kuan Bu dapat disembuhkan, sungguhpun ia masih membutuhkan istirahat yang lama, melihat betapa Kuan Bu berbisik-bisik dengan siang HWI, Giyok Lan tersenyum, menbalikan tubuh membelakangi kakaknya itu dan menghadapi Kue E Chin, langsung bertanya. Saudara Kue E Chin, apakah engkau ini seorang pria yang tidak suka berbohong Kue E Chin memandang kaget dan heran, sejak tadi ia memandang gadis itu makin menarik hatinya, kini secara tiba-tiba gadis itu mengajukan pertanyaan seperti itu. Siapa orangnya yang tidak akan menjadi bingung? Pertanyaan yang datangnya lebih membingungkan daripada jurus penyerangan yang lihai itu membuat Kue E Chin gagap gugup menjawab. Aku, tidak suka, eh, tidak mau membohongimu eh, apakah maksudmu dengan pertanyaan? Ini, nona Giyok Lan tersenyum dan terpaksa Kue E Chin meramkan kedua matanya karena tidak tahan menyaksikan wajah yang sedemikian manisnya. Ketika ia membuka matanya lagi dan melihat retan gigi seperti mutiara, sepasang mati seperti bintang pagi, pandang matanya seperti melekat pada wajah itu sehingga sukar baginya untuk berkedip. Kue E Chin sekaligus merupakan kalimat-kalimat yang membawa bahagia dan juga mengandung ancamanlah berbahagia sekali mendengar gadis itu tidak lagi menyebut saudara melainkan berubah menjadi koko, kanda, akan tetapi pertanyaan itu sendiri merupakan ancaman yang sukar dijawab. Aku, eh, aku, maafkanlah, Lan Moi, dindalan Giyok Lan menggeleng kepalanya. Tidak perlu minta maaf, aku suka kepadamu, Kue E Koko. Akan tetapi, ketahuilah bahwa aku mencinta Bu Koko. Tentu saja. Kuan Bu adalah kakakmu, tentu saja engkau mencintainya sebagai seorang kakak, Moi Moi, aku pun mencinta Kuan Bu, mencintainya sebagai seorang sahabat baik. Akan tetapi engkau. Dan aku, eh, aku dan engkau, melihat pemuda itu demikian gugup dan bingung, Giyok Lan tak dapat menahan lagi kegelisahan hatinya dan ia tersenyum lebar, menahan suara ketawanya karena tidak ingin mengganggu Pat Jiu Loko yang sedang bersama di menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika ia mengerti bahwa gadis itu tertawa karena Geli menyaksikan kegugupannya, Kue E Chin hanya tersenyum-senyum malu. Kuan Bu dapat melihat keadaan adik tirinya dan Kue E Chin, diam-diam ia merasa bahagia dan mudah-mudahan dua orang muda itu dapat berjodoh. Dia mengerling kepada Siang Hwei yang masih menunduk dan diam-diam ia menghala nafas, Kue E Chin dan Giyok Lan merupakan pasangan yang setimpal dan cocok. Akan tetapi dia dan Siang Hwei. Mungkinkah gadis bekas majikannya ini dapat menghargai dia sebagai seorang pria yang patut dijadikan suami? Mungkinkah bagi seorang gadis seperti Siang Hwei untuk membalas cinta kasihnya? Dia mencinta Siang Hwei, hal ini tak dapat ia pungkiri lagi, semenjak dahulu ia mencinta Siang Hwei, dan betapapun gadis ini telah menyakiti hatinya berkali-kali ia tetap mencintainya dan tidak merasa sakit hati, inilah cinta. Cinta mengguncang segala sendi batin, cinta antara pria dan wanita mempengaruhi ketenangan, mempengaruhi pertimbangan sehingga pertimbangan batin menjadi miring. Kuan Bu termenung dan teringat akan pelajaran Nabi Kongo yang terdapat dalam kitab Tiong Yong. Cinta kasih antara pria dan wanita itu termasuk sebuah di antara empat perasaan manusia yang pokok, yaitu kesenangan, tiga yang lain adalah kemarahan, kedukaan, dan kegembiraan. Kesemuanya disebut perasaan Hino Wai Lok, sebelum sebuah di antara perasaan ini timbul, keadaan manusia disebut dalam keadaan jejek, tidak condong ke kanan kiri atau tiong, tengah-tengah, yang tercipta dalam tidur atau bersamadi. Apabila sebuah di antara perasaan-perasaan timbul, hal ini adalah manusiawi dan tak dapat dilakan, kita harus dapat mengendalikannya dan mengenal batas-batasnya sehingga terciptalah keadaan hawa, hormon, menguasai dan mengendalikan perasaan atau ada yang menyebutnya nafsu inilah yang merupakan pokok daripada pelajaran itu. Kuan Bu termenung dan memikirkan keadaan dirinya sendiri, dia mencinta siang hawe sehingga rasa cinta yang mendalam itu pun membuat segala pertimbangannya patah, nafsu perasaan menimbulkan hal-hal yang lucu dan aneh di dunia ini, di antara penghidupan manusia, orang yang mencinta akan menganggap segala sesuatu akan diri orang yang dicinta itu baik dan benar belaka, bahkan kotorannya pun berbau sedap bagi orang yang sedang tergila-gila, sebaliknya, orang yang membenci akan menganggap segala sesuatu akan diri orang yang dibencinya itu buruk dan salah belaka. Bahkan kebaikan yang dilakukan orang yang dibencinya itu akan memuakan dan dianggapnya sesuatu yang palsu dan pura-pura. Kuan Bu menghela nafas panjang dan berbisik. Bu Syo Chia, terima kasih saya ucapkan atas segala pembelaanmu siang hawe mengangkat muka memandang wajah pemuda itu, lalu menunduk lagi. Aku hanya bicara sebenarnya, bahkan, akulah yang menimbulkan semua penghinaan dan penderitaan bagaimu. Aku, aku harus memohon maaf darimu, tiba-tiba wajah Kuan Bu menjadi pucat, matanya terbelalak, sehingga siang hawe menjadi terkejut sekali, menyangka bahwa omongannya tadilah yang membuat Kuan Bu seperti itu. Akan tetapi ketika melihat bahwa pandang matu Kuan Bu ditujukan ke arah belakangnya, siang hawe cepat membalikan tubuhnya menengok dan ia pun terkejut sekali. Bersama Kuan Bu ia lalu bangkit berdiri dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, melihat keadaan dua orang ini, Kue E Chin dan Giyok Lan menengok dan mereka pun sudah meloncat bangun, menggabungkan diri mendekati Kuan Bu dan siang hawe. Mereka berempat tanpa mengeluarkan kata-kata sudah sepakat untuk maju bersama, saling melindungi, menghadapi ancaman yang datang ini, yang merupakan dua orang kakek, yaitu Lol Kha Itos Wakil Ketua Butong Pai dan Hosim Pekmo, tokoh Panglima Pengawal Istana Kaisar. Sementara itu Pat Jiulokwai masih duduk bersama di mengusir hawa beracun dari lengannya. Sungguhpun racun itu sudah turun dan hanya sampai pergelangan tangannya, namun belum habis semua dan keadaan kakek itu nampak lelah sekali, akan tetapi wajah Hwesyo gendut ini tetap tenang-tenang saja, bahkan ia membuka matanya dan tersenyum lebar ketika ia mendengar bentakan suara Lon Kha Itosu. Pat Jiulokwai. Engka sungguh menghina Butong Pepet Jiulokwai yang sudah membuka matu itu dan masih duduk bersila, memandang bergantian ke arah Lon Kha Itosu dan Hosim Pekmo, kemudian menjawab sambil tertawa. Hahaha, sungguh lucu sekali karena ambisi, kalian datang bertentangan yang seorang pro, yang seorang anti-kaisar. Sekarang karena pribadi, untuk menghadapi Pin Cheng kalian bersatu. Wah, palsu, palsu Lon Kha Itosu menudingkan tongkatnya ke arah muka Pat Jiulokwai dan berkata dengan suara tegas dan berwibawa. Pat Jiulokwai engkau adalah seorang tokoh besar di dunia Kang Ou, apakah tidak mengenal aturan dunia Kang Ou? Kami pihak Butong Pai hendak menangkap murid-murid kami sendiri, apakah engkau begitu tak tahu malu untuk mencampuri urusan dalam dari Butong Pai? Hahaha, sungguh menjemukan kata pula Hosim Pekmo, seorang tokoh besar tingkat tinggi semestinya dapat menjaga nama besar dan dapat menjaga sepak terjang sendiri. Pat Jiulokwai sebagai seorang tua yang sudah berpengalaman tentu engkau maklum apa artinya kemurnian tugas, aku adalah seorang yang bertugas untuk kaisar, dan aku mendapat tugas untuk menangkap orang-orang yang telah merugikan barisan pengawal, mengapa engkau sebagai seorang pertapa tua, tidak malu-malu untuk muncul dan mencampuri urusan kami, membela orang-orang bersalah tanpa alasan sama sekali Pat Jiulokwai masih duduk bersila dan pandang matanya berubah, seolah-olah ia berduka mendengar ucapan dua orang tokoh besar itu. Kuan Bu yang melihat ini dapat mengerti keadaan suhunya yang terdesak oleh omongan-omongan yang menekan, dan maklum betapa sukarnya bagi suhunya untuk menjawab. Suhunya selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, yang membela siapa saja yang benar, menentang siapa saja yang salah, kini berada dalam keadaan tersudut oleh omongan kedua orang itu yang mengemukakan aturan-aturan. Tiba-tiba terbayang dalam ingatan Kuan Bu ketika ia berhadapan dengan Kauai Kiam Tojin Ya Keng Chu, yang ketika ia masih kecil dan sengaja menghadapi Tosu ini yang mengancam keluarga Bu Keng Leong, untuk mengusir Tosu itu, secara mengawur ia mengaku murid seorang Hwesyo berlengan delapan dan ketika Pat Jiulokwai muncul dia benar-benar diaku murid karena memang bagi seorang Hwesyo, semua orang adalah muridnya. Teringat akan ini, cepat Kuan Bu menggunakannya sebagai aksi dan ia berkata lantang. Hendaknya Jiwilo Chiam Pua, kedua orang tua perkasa, tidak salah menduga dan mengira bahwa Suhu membela kami tanpa alasan, hendaknya diketahui bahwa kami adalah murid-murid Suhu, sebagai seorang guru yang mencinta murid-muridnya, tentu saja Suhu tidak akan membiarkan murid-muridnya yang tak bersalah dihina dan dicelakai orang. Sejak kapan Kuei Chin dan Bu Siang Hwesyo, dua orang kecil murid Bu Tong Pai, menjadi murid Pat Jiulokwai bentak lol kahai Tosu dengan marah dan tidak percaya akan ucapan Kuan Bu. Sejak sekarang kata Kuan Bu dan Kuei Chin yang mengerti akan maksud Kuan Bu segera menyambar tangan Siang Hwesyo dan ditariknya berlutut di depan Pat Jiulokwai sambil berkata, mohon Suhu tidak membiarkan Teo Chu berduat terhina orang, Kuan Bu juga sudah menyambar tangan Giyoklan dan ditariknya berlutut di depan Hwesyo itu sambil berkata, Adik Teo Chu Gioklan juga mohon perlindungan Suhu sebagai gurunya yang baru, lalu menambahkan perlahan, harap Suhu ingat bahwa semua manusia adalah murid-murid Suhu, maka Suhu tidak dapat mengingkari bahwa mereka ini adalah murid-murid Suhu pula, Pat Jiulokwai tertawa lalu bangkit berdiri. Hahaha, Leon Kha Ito Suu dan Engkau Ho Simpekmo, kalian sudah melihat sendiri dan Pin Cheng harus mengakui bahwa mereka ini semua adalah murid-murid Pin Cheng yang harus Pin Cheng lindungi. Kalian berdua boleh juga menjadi murid-murid Pin Cheng yang memang bertugas mengajarkan pelajaran Buddha kepada setiap insan Dan karena itu sebagai nasihatku yang pertama, lebih baik kalian dua orang tua pergi saja dan biarlah perkara ini habis sampai di sini agar dunia tidak ditambah lagi dengan pertentangan-pertentangan baru yang hanya akan menimbulkan kerusakan dan kebinasaan, muka wakil ketua Butong Pai menjadi merah sekali. Pat Jiulokwai tak perlu lagi Pinto sembunyikan, Memang kami berdua, Pinto dan sahabat Ho Simpekmo telah bersepakat untuk menghadapimu yang menghina kami, kami berdua untuk sementara menunda pertentangan kami karena politik, dan bersama menghadapimu, namun, jika engkau masih suka memandang persahabatan di dunia Kang Ou, kami pun tidak akan terlalu mendesakmu dan hanya menuntut agar engkau suka menyerahkan orang-orang muda ini kepada kami, dua orang murid Butong Pai harus diberikan kepada Pinto, ada pun dua orang muda yang sudah membunuh pembantu-pembantu kaisar, yaitu dua orang muridmu sendiri yang terbunuh oleh pemuda itu, harus diserahkan keabda Ho Simpekmo. Setan Gundul, apapun yang kau katakan, kami menghendaki orang-orang muda itu bentak Ho Simpekmo. Dan Pincheng tetap akan melindungi mereka, tidak takut akan pengeroyokan kalian, kata Pat Jiwulokwai. Melihat sikap Ho Sio Tua yang sakti ini, Kwe E Chin, Giyok Lan, dan Xiang Hwe I diam-diam menjadi girang dan kagum. Akan tetapi Kwan Bu memandang penuh kekhawatiran lama lum bahwa selain amat lelah, suhunya masih dicengkeram oleh hawa beracun yang berkumpul di tangan kanannya dan jika suhunya dipaksa mengerahkan sinkangnya yang sudah banyak berkurang, tentu akan berbahaya sekali. Pat Jiwulokwai, kematianmu sudah di depan mata, lihat senjata Kulho Simpekmo berseru keras sekali dan berkelebatlah dua sinar hitam dan putih ketika kakek ini menerjang maju dengan sepasang rodanya yang amat liai, juga Lol Kha Itosu sudah menerjang maju dengan gerakan tongkat bambunya yang biarpun hanya sepasang tongkat butut akan tetapi keampuhan dan bahayanya tidak kalah oleh sepasang roda di tangan Ho Simpekmo itu. Terjangan mereka berdua itu hebat bukan main sehingga gerakan kaki tangannya sambil mencelat mundur. Dengan dorongan kedua lengannya, angin pukulan sinkang yang hebat membuat Lol Kha Itosu dan Ho Simpekmo terkejut dan terdorong mundur, bukan main hebatnya pukulan jarak jauh dari Pat Jiwulokwai ini sehingga dalam jarak 2 meter yang mampu mendorong mundur dua orang lawan seperti wakil ketua Butong Pak itu dan Panglima paling lihai dari para pengawal Kaisar. Namun, dua orang kakek itu bukanlah orang sembarangan, ilmu silat mereka tinggi sekali dan mereka sudah menerjang maju lagi dengan hebat. Sepasang roda di tangan Ho Simpekmo seolah-olah telah berubah menjadi sepasang burung Garuda yang menyambar-nyambar ganas mengancam tubuh bagian atas dari Hwasyo itu, sedangkan tongkat bambu di tangan Lol Kha Itosu seperti sebatang pedang yang mengancam tubuh bagian bawah. Pat Jiwulokwai menjadi repot juga dan terpaksa Hwasyo yang gendut ini menggunakan kedua kakinya mengelak sambil mencelat ke sana kemari, dan kadang-kadang menggunakan kedua lengannya yang mengeluarkan angin pukulan sakti itu menangkis senjata lawan. Namun, kedua orang pengeroyoknya terus melancarkan serangan bertubi-tubi, membuat Hwasyo ini sama sekali tidak mampu untuk balas menyerang. Apalagi karena Hwasyo tua itu sudah kehilangan banyak sekali tenaga Sinkang ketika ia mengobati kwan bu, kemudian mengobati dirinya sendiri, kini, melawan dua orang pengeroyok yang sakti dan memaksa dia harus mengerahkan Sinkang, benar-benar amat melelahkan tubuhnya yang sudah tua dan mulailah ia terdesak dan mundur-mundur terus. Sungguh kalian merupakan dua orang tua yang tak patut dihormati. Suhu sedang terluka dan kalian mengeroyoknya secara tidak tahu malu kwan bu berteriak dengan marah dan tubuhnya sudah meloncat ke depan, didahului sinar merah pedangnya ketika ia menyerbu untuk membantu suhunya. Terak tubuh kwan bu terlempar dan bergulingan. Ketika ia bangkit duduk kembali, wajahnya pucat sekali dan dari ujung bibirnya mengalir darah. Ternyata ketika pedangnya tertangkis tongkat lol kha itosu dan tenaga dalam mereka bertemu melalui dua senjata itu. Kwan bu merasa betapa tenaganya amat lemah dan ia terpukul tenaga dalam yang hebat sehingga napasnya menjadi sesak dan wajahnya pucat, tahulah dia bahwa dia terluka di bagian dayam dadanya, akan tetapi untuk membela suhunya, pemuda ini sudah bangkit kembali dan menerjang maju. Kwan bu, jangan maju. Pin Cheng paling tidak suka mengeroyok lawan. Haha, kau lihat, mereka berdua ini belum tentu dapat merobohkan Pat Jiwulokwai. Tangan mereka hanya empat buah, sedangkan tangan Pin Cheng ada delapan buah, mana mungkin mereka bisa menang Hwesyo yang terdesak masih mampu mempermainkan dua orang lawannya, memang julukannya adalah Pat Jiwulokwai, setan tua aler tangan delapan, dan kini mulai ia bersilat secara aneh sehingga kedua tangannya itu seolah-olah telah berubah menjadi delapan saking cepatnya kedua gerakan tangannya. Akan tetapi, Hwesyo itu sudah amat lelah dan senjata kedua orang lawannya itu benar-benar tak boleh dipandang ringan sehingga sebentar saja ia sudah mulai mundur-mundur pula. Suhu, Teocu mengembalikan pedang suhu tiba-tiba Kwan Bu berseru sambil melontarkan Toat Beng Kiam ke arah suhunya yang baru saja membebaskan diri dengan bergulingan sampai jauh. Pat Jiwulokwai menerima pedang itu, mengangkatnya tinggi-tinggi lalu tertawa bergelak dan berkata, Hahaha, bukan Pin Cheng yang minta melainkan Kwan Bu sendiri yang mengembalikan ini namanya nasib, nasib Pin Cheng belum semestrinya mati, dan nasib buruk bagi Lon Kha Itosu dan Ho Simpekmo. Kwan Bu, perhatikanlah baik-baik ilmu pedang Tiat Beng Kiam suh yang telah Pin Cheng sempurnakan. Kwe E Chin, Shang Ha We I dan Giyok Lan ketiganya adalah orang-orang muda yang telah belajar ilmu silat dan kepandayan mereka pun tidak rendah, akan tetapi kini pandang mata mereka menjadi silau karena melihat sinar pedang merah seperti darah bergulung-gulung dengan indahnya, seperti penari selendang merah, seperti seekor naga yang mengeluarkan semburan-semburan kilat. Kwan Bu sendiri berdiri melongo. Dia sudah mempelajari ilmu pedang dari suhunya dan mengenal ilmu pedang itu yang disesuaikan dengan keadaan pedang Tiat Beng Kiam, akan tetapi ia melihat bagian-bagian yang aneh dan yang belum pernah ia pelajari. Bagian-bagian ini mengandung daya serang yang amat hebat sehingga mengerikan dan sesuai dengan nama pedang Tiat Beng Kiam, pedang pecabut nyawa, karena setiap gerakan pedang itu adalah gerakan maut bagi lawan. Pat Jiwulokwai bukanlah seorang yang masih mudah dikuasai nafsunya. Sama sekali bukan, maka dalam pertempuran ini, biarpun kedua lawannya adalah orang-orang sakti yang tingkat. Kepandainya tidak kalah banyak olehnya, namun ia tetap tidak bernafsu untuk membunuh dua orang lawan itu, permainan pedangnya dapat mengatasi senjata-senjata kedua orang lawannya dan otomatis pedangnya itu hanya membalas sesuai dengan serangan lawan, makin hebat lawan menggunakan senjata menyerangnya, pedangnya akan menangkis dilanjutkan dengan serangan yang makin hebat pula. Sebaliknya, serangan lawan yang kendur dibalasnya dengan serangan yang kendur pula. Setelah kurang lebih satu jam sinar merah yang bergulung-gulung itu menggulung dan menghimpit lian Kahi Tosu dan Ho Simpekmu berikut senjata mereka, tiba-tiba Pat Jiwulokwai tertawa dan berkata, Kalian Pergilah, Kalian Pergilah, Tanda Petik Ucapan ini disusul berkelebatnya pedang, terdengar bunyi nyaring sekali, lalu tampak tongkat bambi dan kedua buah roda mencelat dan patah-patah disusul robohnya Ho Simpekmu dan Lon Kahi Tosu. Leon Kahi Tosu cepat meloncat bangun dengan wajah pucat dan baju robek berdarah yang keluar dari luka di dada kanannya. Wakil Ketua Butong Pai ini menoleh ke arah tubuh Ho Simpekmu yang rebah miring tak bergerak lagi karena kakek pengawal ini telah tewas seketika dengan pelipis berlubang. Leon Kahi Tosu menarik napas panjang, membungkuk dan mengempit jenazah Ho Simpekmu, kemudian memandang kepada Pat Jiulokwai, membungkuk dan berkata, Engkau hebat sekali, Pat Jiulokwai, akan tetapi mulai detik ini engkau telah menanam bibit permusuhan dengan Butong Pai yang hanya akan dapat diputuskan oleh ketua Butong Pai. Engkau tunggu sajalah, tentu ketua kami akan mencarimu. Hahaha, kalau Tian Kahi Tosu sebagai ketua Butong Pai berpemandangan sepicik engkau, Leon Kahi Tosu, biarlah Pin Cheng menantinya di tempat kediamanku di puncak Pek Hang San, Leon Kahi Tosu mengangguk, kemudian berkelebat pergi membawa mayat Ho Simpekmu, Kwe E Chin, Giyoklan dan Siang Hwi menjadi girang sekali dan amat kagum terhadap Ho Siu itu, akan tetapi tidak demikian dengan Kuan Bu yang memandang khawatir sekali dan karena tubuhnya sendiri masih lemah, ia berkata kepada Kwe E Chin. Saudara Kwe E, kau tolong suhu Kwe E Chin terkejut dan merasa heran, akan tetapi ia segera meloncat maju ketika menengok ke arah Ho Siu tua itu dan melihat Ho Siu itu terhuyuk lalu reboh, cepat memeluk tubuh yang gendut itu dan ternyata Pat Ji Wulokoi telah pingsan dalam rangkulannya. Kwe E Chin lalu merebahkan tubuh itu perlahan-lahan di atas tanah, dan mereka semua memandang dengan gelisah ketika Kuan Bu memeriksa tubuh gurunya. Pemuda itu menghela nafas dan berkata, suaranya terharu. Suhu terluka oleh hawa beracun yang disedotnya dari tubuhku, karena tadi hawa beracun itu belum keluar semua dari lengannya ketika ia bertanding menghadapi lawan tangguh dan terpaksa menggunakan sinkang racun itu menjalar dan melukai dadanya, akan tetapi aku percaya akan kekuatan tubuh suhu. Saudara Kwe E Chin, tolong kau ponong suhu dan nanti kita mencari kereta, kita harus cepat membawa suhu ke Pek Hang San. Demikianlah, dengan sikap tenang namun cepat Kuan Bu lalu memimpin rombongan kecil itu menuju ke puncak Pek Hang San, tepat seperti dugaan dan harapannya, kakek itu hanya pingsan selama sehari kemudian siuman kembali, selama dalam perjalanan Pet Ji Wulokwai duduk bersilah dalam kereta dengan tekun mengobati dirinya sendiri yang kini terluka lebih parah daripada yang dialami Kuan Bu sebelum pemuda itu diasmihukan dan karena kesehatan Kuan Bu belum pulih benar dan tubuhnya masih amat lemah, pula dia harus beristirahat selama sebulan seperti yang dikatakan suhunya, maka dalam perjalanan ini dia pun duduk sekereta dengan gurunya. Adapun Giyok Lan dan Siang Hwi menunggang kuda dan Kwe E Chin mengendarai kuda yang ditarik oleh dua ekor kuda itu. Giyok Lan dan Kuan Bu yang membawa bekal cukup banyak, dapat membeli kereta dan kuda dengan mudah, perjalanan itu dilakukan dengan sunyi karena mereka semua merasa prihatin melihat keadaan Pet Ji Wulokwai yang mereka kini anggap sebagai guru mereka, akan tetapi, Pet Ji Wulokwai sendiri yang terluka di dalam kereta, selalu tersenyum, dan bahkan dia bercakap-cakap dengan muridnya tentang ilmu pedangnya yang dia mainkan ketika menghadapi dua orang lawan sakti itu. Kakek ini menurunkan ilmu pedang itu kepada Kuan Bu yang mendengarkan dengan penuh perhatian sehingga ketika mereka semua tiba di Pek Hang San, Kuan Bu telah hafal dengan sempurna akan ilmu pedang toat. Beng Kiam Sud yang hebat luar biasa itu. Kwe E Koko, sesungguhnyalah aku merasa bangga dan bahagia sekali mendengar pernyataan cinta kasihmu, terutama ketika pertama kali kau mengaku akan hal itu di depan orang banyak, di depan para murid Butong Pai, wanita mana yang takkan bangga dan bahagia mendengar pernyataan cinta dari seorang pria seperti engkau, Koko. Engkau seorang yang gagah perkasa dan berbudi, yang sudah berkali-kali kau buktikan dalam membela aku dan kakakku. Kalau begitu engkau sudi menerima kasihku dan sudi pula membalasnya, moi-moi dioklan. Menghelah nafas panjang. Ah, Koko, betapa akan mudahnya membalas perasaan cinta kasih seorang pemuda seperti engkau yang dapat dipercaya dan tentu amat murni cinta kasihnya, akan tetapi, sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu, ku rasa amatlah penting untuk ku ketahui, Koko, bahwa sesungguhnya, seperti telah ku katakan kepadamu tempoh hari, bahwa aku mencinta, Maksudku pernah jatuh cinta kepada kakakku Kuan Bu, Kue E Chin tersenyum. Dan aku pun sudah menjawab bahwa aku pun mencinta Kuan Bu. Hanya bedanya kalau engkau mencintainya sebagai adik, aku mencintainya sebagai sahabat, Giyoklan menggeleng kepalanya. Bukan demikian maksudku, Koko. Memang sekarang aku mencintainya sebagai kakak saya, akan tetapi sebelum hal itu kami ketahui, aku mencintainya sebagai seorang wanita mencinta seorang pria, aku tadinya mengharapkan menjadi istrinya, bukan adiknya, Kue E Chin mengangkat alisnya, kemudian menghela nafas dan bertanya. Lan Moi, mengapa engkau menceritakan rahasia hati seperti itu kepadaku? Karena, hubungan kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita baru dapat dipertahankan keutuhannya, baru dapat dijauhkan daripada syakwasangka yang bukan-bukan apabila di sana tidak ada tersembunyi rahasia apa-apa dibalik cinta kasih mereka, cinta kasih akan hancur lebur apabila dikotori oleh ketidakpercayaan karena adanya hal yang dirahasiakan, sehingga timbulah kecurigaan, cemburu, dan kekecewaan, menjatuhkan hati cinta kepada seseorang berarti menerima orang itu menjadi pilihan hatinya, dan dalam menerima itu kita tidak boleh membuta, harus menerima dengan matul, terbuka, dan di samping kebaikan. Kebaikan yang ada pada diri orang itu sehingga membangkitkan cinta kasih kita harus pula kita membuka matul, terhadap cacat-cacatnya, hanya cacat yang telah kita ketahui dan kita terima sajalah yang takkan menimbulkan kekecewaan dan bahkan dapat menjadi pupuk cinta kasih, Kue E Chin membelalakan matanya dan memandang kagum. Wahai, moi-moya langkah luas pandanganmu tentang cinta kasih. Giyoklan tersenyum manis. Bukan karena pengalaman, Koko, melainkan karena bacaan yang kupetik dari kitab-kitab. Aku belum ada pengalaman sama sekali dalam cinta, karena ketika, ketika aku mencinta Bu Koko. Sebagai seorang wanita terhadap pria, dia tidak atau belum membalas cinta kasihku, Sekarang tentu saja lain lagi, di antara kami telah ada ikatan cinta kasih, yaitu cinta kasih antara kakak dan adik, Kue E Chin mengangguk-angguk. Wawasanmu tadi tepat sekali, moi-moi, memang cinta itu membuat metu seperti buta, sehingga metu tidak dapat melihat atau menemukan keburukan orang yang dicintainya, Maka adalah baik sekali untuk mengetahui atau mendapatkan cacat-cacat itu dengan metu, terbuka, Kemudian menganggap bahwa cacat-cacat itu malah menambah daya tarik orang yang dicintainya, Letulah cinta Giyoklan mengangguk. Memang ada baiknya kita mengerti akan hal itu sehingga tidak akan beratlah punggungnya apabila cinta kasih mengalami kegagalan, Lebih baik memasuki dunia cinta dengan metu, terbukaf dan hati penuh kesadaran bahwa cinta dapat mendatangkan madu maupun empedu, daripada masuk secara membuta sehingga menjadi mabok kemanisan atau mati kesakitan. Aduh, Lan Moi, kata-katamu mengusir semua keraguan hatiku dan kini aku pun hendak membuat pengakuan Lan Moi. Selama hidupku, sebelum bertemu denganmu, aku hanya pernah mencintai seorang wanita, cinta yang gagal karena hanya sepihak dari pihakku. Aku pernah menaruh hati cinta kepada, kepada, kepada Siang Hwi, bukan? Eh, bagaimana kau bisa tahu Giyoklan tersenyum? Tentu saja aku sudah tahu, Siang Hwi dan aku telah membuka semua rahasia hati kami, engkau mencinta Siang Hwi akan tetapi semenjak dahulu, sejak Kuan Bu masih menjadi kacung di keluarga Bu, sebenarnya Siang Hwi telah mencinta kakakku itu, cinta yang diselubungi banyak hal yang menjadi penghalang sehingga cinta itu dapat mencipta diri menjadi kebencian, benci karena cinta tidak mendapat kesempatan untuk menjadi raja yang berkuasa. Sejak dahulu Siang Hwi yang kau cinta itu mencinta Kuan Bu sehingga tidak dapat membalas cinta kasihmu, sama pula dengan aku, dahulu aku mencinta Kuan Bu dengan sia-sia karena semenjak menjadi kacung keluarga Bu, Kuan Bu telah mencinta Siang Hwi. Nasib kita sama, Kue, Koko, cinta kasih tidak mungkin hanya datang dari sepihak, tak mungkin bertepuk sebelah tangan. Jadi engkau tidak marah dan tidak kecewa bahwa aku pernah mencinta orang lain? Tanya Kue, Chin, memandang penuh harapan, Giyoklan menggeleng kepala. Aku tidak sepicit itu, Koko. Jangankan baru jatuh cinta kepada Siang Hwi yang merupakan hal sewajarnya karena pemuda mana yang tidak akan jatuh cinta kepada seorang gadis seperti Siang Hwi. Andai kata engkau pernah jatuh cinta kepada seribu orang gadis, aku pun tidak peduli karena hal itu merupakan hak setiap orang manusia. Mencinta bukanlah berdosa. Mencinta timbul karena rasa simpati yang terhadap lawan jenis. Pelanggaran susila barulah merupakan dosa karena pelanggaran susila timbul karena dorongan nafsu semata. Tidak, aku tidak kecewa mendengar bahwa engkau pernah mencinta gadis lain, Koko. Jadi, kalau begitu, kau, kau sudi menerima cintaku, sudi membalas kasih sayangku. Moi-moi gadis itu mengangguk dengan pandang mata penuh kepasrahan, dengan pandang mata mesra sehingga kue cinta dapat menahan kebahagiaan hatinya, menyambar kedua tangan gadis itu, digenggamnya rat-rat dan wajahnya menyinarkan kebahagiaan berseri-seri yang mengharukan hati Giyoklan. Terima kasih, moi-moi, terima kasih. Kuan Bu mengapa engkau selalu menjauhkan diri dariku? Seolah-olah hendak menghindari pertemuan berdua? Apakah? Aku masih giat berlatih, Nona. Suhu masih belum sembuh benar dan setiap hari masih harus memulihkan kesehatannya dan bersema di dalam pondoknya. Aku harus berlatih dan bersiap-siap menghadapi serbuan musuh yang ku rasa akan datang mencari suhu. Bu Tong Pai Kuan Bu mengangguk. Dan tokoh Bu Tong Pai adalah lawan yang berat. Ah, Kuan Bu, lupakanlah sebentar urusan itu. Aku ingin sekali bicara denganmu tentang urusan kita berdua. Apakah yang akan dibicarakan, Nona? Orang seperti aku tidak berharga untuk. Kuan Bu, hentikanlah suara mengejek itu. Ataukah Hengka sengaja hendak menusuk perasaanku? Tidak sama sekali, Nona siang hawe mengerutkan keningnya. Hatinya tidak senang mendengar sebutan Nona akan tetapi sebagai seorang wanita ia merasa malu untuk mengungkapkan isi hatinya begitu saja, apalagi Kuan Bu kelihatannya, seolah-olah mundur dan menghindarkan diri. Kuan Bu, engkau selalu berusaha menghindariku. Ada apakah? Apakah Hengka masih merasa sakit hati terhadap sikapku dahulu? Engkau masih merasa sakit hati karena dahulu dianggap sebagai kacungku? Kuanggap sebagai seorang rendah? Kuanggap sebagai seorang anak haram dan kuhinakan? Tidak percayakah kau bahwa aku merasa menyesal sekali kalau teringat akan itu semua, Kuan Bu? Tidak maukah engkau memaafkan semua kesalahanku itu suara siang hawe perlahan-perlahan putus dan akhirnya dengan susah payah gadis yang keras hati ini menahan isaknya. Hampir saja Kuan Bu tidak dapat menahan hatinya yang penuh keharuan. Kalau menurutkan dorongan hatinya, ingin dia menjatuhkan diri berlutut dan memeluk gadis itu, mohon ampun bahwa sikapnya telah menyakitkan hati siang hawe. Akan tetapi dia menekan perasaannya dan kalau siang hawe tidak mau menyatakan cinta kasih kepadanya, yang masih amat diragukan karena dianggapnya tidak mungkin, dia akan selalu menahan diri dan menahan perasaannya. Tidak ada yang harus dimaafkan, Nona. Semua sikapmu yang dahulu sudah sewajarnya, aku berterima kasih sekali atas pembelaanmu padaku di depan para tokoh Butong Pai, dan aku amat menyesal kalau teringat akan kekurang ajaranku dahulu terhadapmu, Nona. Aku amat tidak sopan dan kurang ajar sehingga semua sikapmu terhadapku dahulu adalah sudah pantas. Kuan Bu Syang hawe merasa jantungnya seperti ditusuk. Engkau selamanya amat baik kepadaku selalu merendahkan diri, engkau tidak pernah kurang ajar. Dosaku padamu tak perlu ditutup, Nona. Sampai mati aku tidak akan pernah melupakannya. Dua kali aku telah, telah memeluk dan menciummu sungguh perbuatan yang amat kurang ajar dan... Tanda petik. Kuan Bu, aku tidak menganggapnya sebagai perbuatan kurang ajar, bahkan, bahkan sebaliknya. Aku, aku merasa bahagia akan perbuatanmu itu, aku malah suka sekali. Wajah gadis itu jadi... Merah seperti udang direbus dan ia tak kuasa melanjutkan kata-katanya. Jantung Kuan Bu berdebar keras. Biarpun hal ini bukan merupakan pengakuan cinta gadis itu, akan tetapi sudah mendekati. Gadis ini menyatakan bahwa dia merasa suka dan bahagia ketika ia peluk dan cium. Akan tetapi pernyataan ini menimbulkan rasa penasaran di hati Kuan Bu. Benarkah merasa suka dan bahagia? Kenyataannya dahulu tidak sama dengan ucapan Syang Hwe. Tak perlu Nona berpura-pura. Dahulu Nona menuduhku yang bukan-bukan sehingga hampir saja aku dibunuh oleh kedua suhengmu dan oleh ayahmu. Mengapa Nona dahulu menyatakan bahwa aku berkurang ajar dan memaksamu? Kenapa sekarang mengertilah Syang Hwe. Diam-diam pemuda ini merasa sakit sekali oleh peristiwa itu pertama kali, ketika Kuan Bu menurunkan ilmu memperlancar jalan darah sehingga ia tertidur dan pemuda itu memeluknya. Kemudian muncul Liu Kong dan Syang Hwe lalu menuduh Kuan Bu memaksanya dan berkurang ajar kedua kalinya, ketika Kuan Bu menolongnya terbebas dari ancaman mengerikan di tangan Ma Chiang yang hendak memperkosanya. Setelah terbebas, Kuan Bu menciumnya dan ia merasa bahagia sekali, akan tetapi muncul ayahnya dan dalam bingung, jengah dan malus yang Hwe telah menampar muka Kuan Bu. Kuan Bu, apakah engkau tidak mengerti? Apakah engkau tidak dapat menduga mengenai sikapku seperti itu? Hem, arti satu-satunya bahwa engkau merasa marah dan menganggap aku kurang ajar, sama. Sekali tidak membayangkan bahwa engkau, suka dan bahagia nona. Kuan Bu, Kuan Bu dan Syang Hwe meloncat berdiri dengan kaget mendengar panggilan ini dan munculah Kue E Chin dan Giyok Lan. Wajah dua orang muda ini tegang sekali. Sebelum Kuan Bu atau Syang Hwe sempat bertanya, Kue E Chin sudah berkata cepat dan gugup. Suhu, tahu-tahu sedang bertanding dengan seorang Tosuliai, Suhu terdesak hebat. Ah Suhu masih belum sembuh Kuan Bu berkata dan cepat meloncat, pergi ke pondok Suhunya. Yang berada agak jauh dari tempat ia berlatih pedang itu. Syang Hwe dan dua orang muda yang membawa kabar itu cepat meloncat pula menyusul, ketika mereka tiba di depan pondok Pet Jiulokwai, mereka berdiri tertegun memandang ke arah dua orang kakek yang bertanding dengan hebatnya itu. Tosu yang menjadi lawan Pet Jiulokwai di bawah sinar bulan tampak amat cepat dan gesit gerakannya itu adalah seorang Tosu tua yang usianya tentu 70 tahun lebih. Sikapnya gagah, keren dan agung. Pakainya serbab putih rapi dan bersih. Di punggungnya terdapat gagang pedang yang dihias ronce kuning. Empat orang muda itu tidak mengenal siapa adanya Tosu yang amat lihai itu, dan mereka memandang dengan gelisah karena jelas tampak betapa Pet Jiulokwai yang masih tertawa-tawa itu sesungguhnya terdesak hebat. Dua orang kakek ini bertanding dengan tangan kosong, kadang-kadang gerakan mereka cepat tak dapat diikuti pandangan mata, kadang-kadang lambat sekali namun dari gerakan tangan yang lambat ini menyambar angin pukulan yang dapat dirasakan oleh pempat orang muda yang menonton di pinggiran. Ketika Pet Jiulokwai mengirim pukulan dengan tangan kanan dari samping mengarah ke lambung, kakek lawannya itu menangkis dan tangkisan ini membuat Pet Jiulokwai terhuyung tiga langkah ke belakang, Hewasyo gendut ini tertawa. Hahaha, Tian Kahi Tosu, engkau Tosu tua bawapek makin tua makin hebat. Pet Jiulokwai, tak perlu banyak kelakuan lagi. Malam ini harus diputuskan siapa yang berhak disebut pemenang. Jaga serangan Pentro. Tosu itu sudah menerjangka depan, gerakannya cepat dan mengandung kekuatan dasyat. Pet Jiulokwai yang masih tersenyum lebar itu menyambut dengan kedua lengan dilanjutkan kembali dua pasang lengan bertumbukan dan akibatnya tubuh Pet Jiulokwai terlempar dan bergulingan di atas tanah seperti sebuah bola ditendang. Hewasyo gendut ini sudah bangun berdiri lagi sambil tertawa-tawa, seolah-olah tidak merasakan hebatnya benturan tenaga Sinkang tadi, akan tetapi darah mengalir keluar dari ujung bibirnya melihat keadaan lawannya. Tosu itu menerjang maju lagi dengan maksud mengirim pukulan terakhir mengalahkan Hewasyo gendut yang keras kepala itu, akan tetapi tiba-tiba bayangan Kuan Bu berkelebat dan pemuda ini sudah berdiri di depan suhunya mewakili suhunya mendorong kedua lengan menangkis. Des dorongan kakek yang ternyata ketua Butong Pai itu luar biasa kuatnya sehingga tubuh Kuan Bu terdorong mundur sampai 2 meter. Akan tetapi pemuda ini tetap dalam keadaan berdiri tegak memasang kuda-kuda sedangkan kuda-kuda ketua Butong Pai itu tanpa dapat ditahannya lagi menjadi tergempur dan ia melangkah mundur 2 langkah. Tosu itu memandang dengan metu, terbelalak dan kening berkerut. Kuan Bu sudah berlutut di depan suhunya dan berkata, Mohon suhu sudi memaafkan Teocu atas kelancangan Teocu. Akan tetapi suhu sedang sakit, belum kuat betul, mana bisa Teocu melihat saja suhu menghadapi lawan berat. Harap izinkan Teocu mewakili suhu, Pat Jiulokwai tertawa. Hahaha, dasar bintang Butong Pai yang agak suram, maka sebelum dapat mengalahkan Pin Cheng, muncul muridku. Aku setuju, Kuan Bu akan tetapi engkau berhati-hatilah, Tosu bau ini benar-benar memiliki sinkang yang amat kuat. Setelah berkata demikian, Pat Jiulokwai sudah pergi menjauh dan duduk bersilah di bawah sebatang pohon meramkan metu, tidak memperdulikan apa-apa lagi. Ketika Kuan Bu hendak menghadapi Tian Kahi Tosu, tiba-tiba tangannya disentuh oranglah menoleh dan melihat Xiang Hwei yang memegang tangannya dengan muka pucat dan metu basah air mata. Kuan Bu hati-hatilah Kuan Bu tersenyum, mengangguk dan melepaskan tangannya, Xiang Hwei mundur kembali dan berdiri dengan kaki lemas. Giyoklan merangkulnya dan berbisik. Tenanglah Cici, dia takkan kalah, Akan tetapi ucapan ini bukan hanya untuk menghibur Xiang Hwei, melainkan juga untuk menghibur hati Giyoklan sendiri yang berdebar gelisah. Ketika bersama telah menyaksikan Pat Jiulokwai sendiri yang sakti terdesak dan kalah oleh Tosu Tua yang lihai itu. Orang muda engkau siapakah dan apa maksudmu menghadapi pintu Tosu Tua itu menegur Kuan Bu, masih terlongong menyaksikan bahwa orang yang mampu menangkis pukulannya sehingga kuda-kuda tergempur tadi ternyata hanya seorang pemuda yang usianya paling banyak 23 tahun. Kuan Bu memberi hormat, merangkap kedua tangan di depan dada dan membungkuk agak dalam. Lo Ciam Pua, Teocu adalah murid termuda dari suhu Pat Jiulokwai dan terpaksa sekali Teocu memberanikan diri menggantikan suhu karena suhu dalam keadaan sakit sehingga tidak semestinya melakukan pertandingan berat. Teocu mendengar bahwa Lo Ciam Pua Tian Kha Itosu adalah ketua Butong Pai, maka besar harapan Teocu bahwa Lo Ciam Pua tentu memiliki cukup rasa keadilan, tidak mendesak seorang lawan yang sedang sakit dan mengalahkan muridnya yang menggantikan untuk mati di tangan Lo Ciam Pua sebagai pembalasan budi terhadap guru. Syukur kalau Lo Ciam Pua memiliki kebijaksanaan untuk tidak melanjutkan pertandingan yang berbahaya ini. Tian Kha Itosu tertegun, bukan hanya ucapan yang keluar dari mulut pemuda ini melainkan terutama sekali karena ia dapat menduga bahwa inilah pemuda yang bernama Kuan Bu, yang telah menggegerkan anak murid Bu Tong Pai. Apakah namamu Kuan Bu? Tidak salah dugaan Lo Ciam Pua kakek itu mengelus jenggotnya yang panjang, lalu matanya memandang ke arah Giyoklan dan Siang Hwe. Tiba-tiba ia bertanya, mana gadis yang bernama Bu Siang Hwe yang terhitung masih cucu murid Pinto Siang Hwe terkejut, betapapun juga, ayahnya adalah anak murid Bu Tong Pai, dan kakek ini adalah ketua Bu Tong Pai. Andai kata ayahnya masih hidup dan bertemu dengan kakek ini, tentu ayahnya akan menjatuhkan diri berlutut penuh penghormatan. Serta merta ia pun menjatuhkan diri berlutut di tempat ia berdiri menghadap kakek itu dari berkata. Teo Chu Bu Siang Hwe imang haturkan hormat kepada Lo Ciam Pua, kakek itu mengangguk-angguk, kemudian memandang ke arah Kwe E Chin dan berkata. Yang mana murid Bu Keng Leong bernama Kwe E Chin, Kwe E Chin terkejut dan cepat menjatuhkan diri berlutut. Teo Chu Kwe E Chin, murid yang berdosa kembali kakek ini memandang penuh perhatian, kemudian ia mengalihkan pandangan kepada Siang Hwe dan bertanya, suaranya tenang. Bu Siang Hwe E, benarkah engkau mencintai Kwan Bu? Pertanyaan ini membuat Siang Hwe E dan Kwan Bu terkejut. Siang Hwe E memandang kakek itu dengan metel, terbelalak, kemudian menundukan muka, tidak kuasa menjawab. Dia adalah seorang wanita seorang gadis terhormat, bagaimana mungkin ia dapat mengaku tentang cinta kasihnya secara terbuka dan didengarkan orang lain seperti itu. Bu Siang Hwe E, benarkah engkau mencintai Kwan Bu? Jawablah kembali terdengar pertanyaan aneh dari Ketua Bu Tong Pai itu. Dengan jantung berdebar sampai mencekik leher sehingga sukar sekali mengeluarkan suara. Siang Hwe E menjawab, B, benar Lo Chiampuwe. Hem dan engkau Kwe E Chin. Benarkah engkau mencinta gadis adik Kwan Bu? Benar sekali, Lo Chiampuwe dioklan mengerling tajam ke arah Kwe E Chin dan merenggut dengan sikap menegur mendengar jawaban penuh geirah itu. Hem, hem, Pat Jiulokwai tidak berbohong kalau begitu. Dengarlah engkau, Kwan Bu. Tadi, gurumu dan Pinto telah membuat perjanjian. Gurumu itu mengajukan permintaan agar dua orang murid Bu Tong Pai, yaitu Siang Hwe E dan Kwe E Chin dibebaskan bahkan minta doa restuku untuk dijodohkan dengan engkau dan adikmu. Sebaliknya, Pinto menghendaki agar kalian berempat menjadi tawanan Pinto untuk menebus semua kekacauan yang telah kalian lakukan selama ini kami berdebat dan akhirnya setakat untuk memutuskannya dalam pertandingan. Siapa menang, dia berhak menentukan dan yang kalah harus menurut, Pinto sudah berjanji dan takkan dapat menarik kembali janji Pinto, maka menyingkirlah engkau dan biarlah suhumu maju melanjutkan pertandingan melawan Pinto. Maafkan Teo Chu. Suhu sedang sakit karena terkena racun ketika mengobati Teo Chu. Pula, sebagai ketua Bu Tong Pai, Teo Chu merasa yakin bahwa Lo Chiampu tidak akan berpandangan picik dan dangkal. Mengenai urusan Teo Chu berempat, Teo Chu rasa hanyalah akibat dari kesalahpahaman belaka Teo Chu sendiri sama sekali bukan seorang yang memusuhi kaum pejuang yang menantang kekuasaan Kaisar Lalim sungguhpun Teo Chu juga bukan tergolong seorang pejuang Teo Chu lebih condong dengan sikap yang diambil mendiang Butai Hiap mengenai perang saudara itu. Juga saudara Kue E. Chin sama sekali bukanlah seorang murid Butong Pai yang murtad atau menyeleweng. Perbuatan yang dilakukannya seolah-olah dia menyeleweng, sesungguhnya hanya demi menolong Teo Chu dan adik perempuan Teo Chu, dengan singkat Kuan Bu lalu menceritakan semua kesalahpahaman sehingga dia dicap sebagai kaum penentang kaum pejuang seperti Suhengnya Fo Asyok Lun yang menjadi kaki tangan Kaisar. Kemudian ia menceritakan pula tentang sepak terjang Kue E. Chin. Demikianlah Lo Chiampuwe. Harap Lo Chiampuwe sudi menggunakan kebijaksanaan dan menghentikan pertentangan yang tidak menguntungkan ini, selama mendengarkan penuturan Kuan Bu, ketua Butong Pai itu mengelus janggot sambil memandang wajah empat orang muda itu bergantian penuh selidik. Kini ia menghela nafas panjang dan berkata, ucapan yang keluar dari mulut seorang ketua merupakan ikatan yang tak mungkin dapat dilepas lagi Pinto sudah berjanji dengan Pat Jiulokoi untuk bertanding. Kalau tidak menang, barulah Pinto akan menghabiskan semua pertentangan, bahkan akan memberi doa restu kepada kedua orang murid Butong Pai yang memperoleh jodoh. Sebaliknya, kalau dia kalah, kalian berempat harus ikut bersama Pinto ke Butong Pai untuk mendapat pengadilan di sana. Kalau begitu, terpaksa Teo Chu memberanikan diri mewakili suhu dan menghadapi Lo Chiampuwe. Bagus. Memang ingin Pinto menyaksikan sampai di mana kelihayanmu yang telah mengegerkan dunia Kang O? Engkau hendak menggunakan senjata atau bertangan kosong seperti suhumu Kuan Bu berlaku cerdik. Tadi ia telah menyaksikan kehebatan tenaga Sinkang kakek ini, bahkan gurunya sendiri pun telah memesannya agar berhati-hati terhadap tenaga Sinkang lawan, maka ia lalu melepaskan pedangnya dan berkelebatlah sinar merah ketika Toat Bang Kiam yang telanjang berada di tangannya. Teo Chu menggunakan pedang pusaka suhu. Sian Chai. Toat Bang Kiam pedang yang baik akan tetapi terlalu banyak minum darah manusia. Baiklah, orang muda, kita main-main sebentar dengan pedang. Tosu tua itu menggerakkan tangan dan telah mencabut pedang yang gagangnya beronce kuning itu. Tampak sinar putih berkelebat dan pedang putih di tangannya telah melintang di depan dada mengkilap tertimpa sinar bulan. Maafkan kelancangan Teo Chu Kuan Bu berkata kemudian tubuhnya mencelat ke depan didahului sinar marah yang menyilaukan mata. Kiam Sud yang hebat ketua Bu Tong Pai itu berseru dan cepat menggerakkan pedangnya. Sama sekali tidak berani memandang ringan biarpun pemuda yang menjadi lawannya itu masih amat muda. Siang Hwe I, Gio Klan dan Kwe E Chin menonton dengan jantung seolah-olah berhenti berdetak. Mereka merasa gelisah dan juga terharu karena Kuan Bu sekali ini berjuang untuk mereka semua. Berjuang dengan pedang merahnya untuk mempertahankan cinta kasih mereka. Ada pun lawan yang dihadapinya sedemikian lihainya. Mata mereka menjadi silau melihat gulungan sinar merah dan putih itu saling belit, saling desak, dan saling himpit. Hanya kadang-kadang saja mereka dapat melihat tubuh kakek itu atau tubuh Kuan Bu yang seringkali lenyap diselimuti gulungan kedua sinar. Yang kadang-kadang berkelebat panjang-panjang seperti pelangi kadang-kadang membentuk lingkaran-lingkaran lebar. Tian Kha Ito suka gumbukan main. Dia sendiri adalah ketua sebuah partai persilatan besar yang sudah amat terkenal karena kelihayan Kiam Hoatnya, akan tetapi kini menghadapi ilmu pedang yang dimainkan Kuan Bu, ia menjadi kagum dan juga terkejut. Kiam Sud yang dia mainkan pemuda ini luar biasa anehnya akan tetapi amat kuat dan amat sukar dilawan, banyak memiliki jurus-jurus yang luar biasa, mengandung gerakan pedang yang dasyat sehingga sinarnya seolah-olah merupakan senjata tersendiri yang runcing dan tajam. Terpaksa kakek ini harus menjaga namanya sendiri juga nama Bu Tong Pai, mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan ilmu pedangnya yang paling lihai untuk mengimbangi kelihayan pedang lawan. Kakek ini maklum bahwa satu-satunya keuntungan darinya adalah tenaga sinkang, akan tetapi kemenangan ini tidak amat menentukan karena tentu saja dia kalah cepat dan kalah nafas melawan seorang muda yang pantas menjadi cucunya. Dengan seluruh pengarahan tenaganya, kakek itu mulai mendesak Kuan Bu yang benar-benar harus mengakui bahwa selamanya baru satu kali ini ia menemui lawan tanding yang amat hebat. Kuan Bu melawan mati-matian, namun tetap saja terdesak dan sungguhpun hal ini sukar dilihat oleh tiga orang muda yang menonton, namun mereka dapat menduganya melihat betapa sinar merah menjadi makin sempit dan kecil sedangkan sinar putih menjadi makin lebar dan besar menekan. Otomatis terampak dikomando karena isi hati mereka sama, siang hawei, kuei echin dan giyoklan meraba gagang pedang mereka. Tentu saja mereka itu sama sekali tidak akan dapat membantu dalam pertandingan tingkat tinggi itu, akan tetapi isi hati yang khawatir membuat mereka meraba gagang senjata. Gerakan mereka ini tidak terlepas dari pandang matu, Tian Kha Itosu dan tiba-tiba kakek ini menghela nafas. Mengertilah ia bahwa kalau dia menang, berarti tidak akan merusak kebahagiaan empat orang muda. Tian Kha Itosu adalah seorang kakek yang bijaksana dan berbudi. Kalau tidak demikian, ini tak mungkin ia bisa menjadi ketua sebuah perkumpulan besar seperti Butong Pai. Timbul rasa kasihan di hatinya dan ia menjadi serba salah. Kalau dia membiarkan dirinya kalah, akan jatuhlah nama Butong Pai kalau ketuanya sampai kalah melawan seorang pemuda. Kalau saja Pat Jiulokoi bukan apa-apa karena memang Hwasyo gendut itu lihai bukan main, tadipun kalau kakek gundul itu tidak sedang terluka dan sakit, belum tentu dia dapat mendesaknya. Kalau dia memaksa diri dan mendapat kemenangan, berarti tidak akan menghancurkan kebahagiaan empat orang muda ini. Kuan Bu juga makin gelisah. Dia harus menang. Apapun yang terjadi, dia harus menang. Bukan hanya demi siang Hwi, akan tetapi juga demi kebahagiaan adiknya dan Kwe Chinla merasa girang bahwa ia telah mempelajari toat Beng Kiam Sud dari suhunya karena kalau dia tidak mempergunakan ilmu pedang itu, agaknya sudah sejak tadi ia roboh oleh ketua Butong Pai yang lihai luar biasa itu. Tiba-tiba sinar pedang putih itu menyambar dan membelit ke arah kedua kakinya. Kuan Bu cepat menggunakan pedangnya menangkis dan membuyarkan gulungan sinar putih yang mengancam kakinya, kemudian ia meloncat ke belakang, terus sengaja menjatuhkan diri di atas tanah. Bergulingan dan tangan kirinya bergerak. 13 batang jarum telah dilepas nyabar turut-turut sambil bergulingan itu ke arah 13 jalan darah di tubuh kakek lawannya. Dia tidak mengharapkan serangan jarumnya terhadap kakek lihai itu berhasil, akan tetapi bukan itulah maksudnya. Dia ingin agar kakek itu menjadi sibuk dan lengah karena menghindarkan jarum-jarum itu agar ada bagian yang terbuka karena pertahanan kakek itu kuat bukan main. Dan akalnya ini berhasil. Ketua Bu Tong Pai itu terkejut melihat jarum-jarum itu, akan tetapi tentu saja ia tidak khawatir dan cepat pedangnya diputar menangkis runtuh 13 batang jarum dengan beruntun. Akan tetapi saat itu, Kuan Bu telah menerjang dan pedangnya berubah menjadi sinar merah yang meluncur cepat sekali. Sian Chai Tian H.H.I. Tosu berseru keras saking kagum dan kagetnya. Terang, kering bunga api berhamburan dan tiba-tiba gulungan sinar marah dan sinar putih. Itu lenyap. Kuan Bu dan kakek itu sudah berdiri berhadapan dalam jarak 45 meter. Pundak pemuda itu terluka, bajunya robek dan berlepotan darah. Kuan Bu Siang H.H.I. menjerit dan hendak lari menghampiri, akan tetapi tangannya dipegang. Kue E.Cin yang berbisik. Jangan dulu, lukanya tidak parah Siang H.H.I. hanya memandang dengan muka pucat, demikian pula Kue E.Cin dan Giyok Lan memandang dengan muka pucat. Pertandingan itu terlalu menegangkan dan mereka tidak mengerti mengapa dua orang itu berhenti bertanding, tidak mengerti pula bagaiman kesudahannya. Hanya melihat luka di pundak Kuan Bu, agaknya pemuda itu kalah. Kuan Bu menjura dan berkata, Lo Chiampo yang lihai luar biasa, Teo Chu tidak mampu melawan Lo Chiampo kakek itu menghela nafas yang agak terengah-engah, lalu tersenyum pahit. Engkau tidak mengecewakan menjadi murid Pert Jiulokowai dan telah mewarisi ilmu pedang yang kelak akan menjagoi di dunia Kang Au. Orang muda, engkau tidak kalah. Lo Chiampo, Teo Chu telah terluka dipundak oleh hujung pedang Lo Chiampo yang seperti kilat itu. Orang muda, pedang Toat Beng Kiam di tanganmu juga telah membabat putus ronce-ronce kuning yang menghias gagang telah lenyap pedang merupakan nyawa kedua bagi seorang ahli pedang. Karena itu, lenyapnya ronce-ronce pedangku lebih berat daripada terlukamu. Pat Jiulokowai, Pinton mengaku kalah dan biarlah Pinton habiskan semua pertentangan dan Pinton mengharapkan kelak dapat membatalkan pantangan minum arak untuk minum arak pengantin. Nah, sampai jumpa. Tubuh kakek itu berkelebat lenyap dari tempat itu meninggalkan empat orang muda yang melongo saking heran, kagum dan juga gembira, kemudian mereka itu perlahan-lahan menoleh. Kuan Bu berpandangan dengan Siang Hwei, Kue E Chin berpandangan dengan Giyok Lan. Dan kedua orang gadis itu menangis tanpa suara, hanya air mati mereka yang bertetesan keluar mambasai pipi. Kuan Bu, engkau terluka Siang Hwei imang hampiri dan berbisik, rapat meneliti pundak pemuda. Itu, tidak seberapa, nona. Hanya luka kecil ucapan yang dingin, ini membuat Siang Hwei tersentak. Mundur dan memandang Kuan Bu dengan matuh, terbelalak. Pada saat itu terdengar suara tertawa. Hahaha, sungguh lucu sekali ketua Bu Tong Pai. Dan sungguh beruntung nasib kalian, Tian Kha Itosu tadi telah bertanya kepada dua orang cucu muridnya, akan tetapi pihak lain belum ditanya. Eh, Kuan Bu, engkau muridku. Katakanlah, apakah engkau mencinta Siang Hwei? Kuan Bu menunduk dan berkata, suaranya seperti orang terharu dan berduka. Sudah sejak dahulu Teo Chu mencintainya, Su Hu. Haha, bagus dan engkau Giyok Lan, engkau adik muridku dan sudah menjadi muridku pula. Apakah engkau mencinta Kwe E Chin Giyok Lan mangerlingka pada Kuan Bu, lalu menjawab dan kini memandang wajah Kwe E Chin dengan berseri. Dau lusih tidak, Su Hu, akan tetapi sekarang, ah, karena dia berkali-kali mengaku cinta, karena dia baik sekali, Teo Chu, yah, begitulah. Eh, ah, bocah tidak genah pet Ji Wulok Wai yang sekarang sudah berdiri menghampiri dan mencelah. Begitu, begitu, bagaimana Giyok Lan tersenyum dengan muka merah. Ia, begitu, sama seperti dia terhadap Teo Chu, ia menuding ke arah muka Kwe E Chin yang menjadi merah sekali. Wah, wah, engkau mengajak Pin Cheng bertekat-teki? Sama seperti dia maksudmu engkau juga mencinta Kwe E Chin Giyok Lan mengangguk-angguk seperti seekor ayam makan tadi sambil menggigit bibirnya, membuat Kwe E Chin menjadi gemas hatinya dan mengancam dalam hati bahwa kalau ada kesempatan, dialah yang akan menggigit bibir itu. Tanpa bicara, Kwe E Chin memegang tangan Giyok Lan, mereka bergandeng tangan dan melangkah pasti ke kiri, dipandang oleh pet Ji Wulok Wai yang tertawa lebar. Ketika kakek ini melihat Kwan Bu dan Siang Hwe juga berjalan perlahan melangkah pergi, Siang Hwe kelihatan masih khawatir menyentuh pundak Kwan Bu yang terluka. Hahaha Pet Ji Wulok Wai tertawa dan duduk lagi bersila, masih tertawa-tawa sehingga perutnya yang gendut itu bergoyang-goyang. Kwan Bu mengajak Siang Hwe duduk di bawah pohon. Sunyi sekali di situ, hawanya sejuk dan sinar bulan redup menghijau. Kwan Bu membiarkan Siang Hwe merawat lukanya. Kemudian berkata lirih. Nona terdengar isak tertahan dari Siang Hwe dan tangan yang merawat pundaknya itu menggigit. Kwan Bu, kasihanilah aku, jangan engkau menyebut Nona lagi kepadaku. Kwan Bu menelan ludah, memandang wajah Ayu yang menengadah, dekat sekali dengan mukanya. Hwe imoi? Kwan Bu, yakinkah engkau akan perasaan hatiku? Engkau dulu menjawab pertanyaanku, dahulu, Ketika aku memeluk dan menciummu mengapa? Engkau menuduhku yang bukan-bukan, menuduhku berlaku kurang ajar dan memaksamu. Kemudian kau katakan bahwa engkau, suka dan berbahagia sekali akan perbuatanku itu ah. Apakah maksudmu, Nona, ah, Moimui pundak itu sudah dibalut dan dengan sikap manja, Siang Hwe merangkul leher pemuda itu. Engkau masih tidak mengerti. Karena, karena sejak dahulu, sejak kita masih kanak-kanak, sejak engkau kami jadikan bahan untuk berlatih Tiam Hoat, Sejak engkau membuka baju dan membiarkan tubuhmu menjadi korban latihan kami, Sejak itu aku, sudah, mencintaimu, akan tetapi ah. Engkau selalu merendahkan diri, sehingga aku makin tinggi hati, Aku mencintaimu, merindukanmu, karena itu, aku, aku merasa bahagia ketika kau memeluku, Akan tetapi, ketika terlihat orang lain, karena kau selalu merendahkan diri, menekan keyakinan dan kesan mendalam bahwa engkau adalah seorang bujang dan aku majikanmu, karena aku menjadi tinggi hati, aku menjadi malu. Dan dan mengingkari isi hatiku sendiri, akan tetapi, engkau sudi memaafkan aku, bukan? Kuan. Bu, aku selalu akan menyesal kalau teringat akan perlakuanku terhadapmu, maafkan aku. Cukup, siang hawei kekasihku, kita tanam yang sudah-sudah dan kita berjanji takkan lagi menyinggung hal yang lalu. Kau berjanji? Aku berjanji. Perjanjian harus disahkan bisikuan bu dan karena mereka sudah berangkulan sejak tadi, sedikit saja menundukkan mukanya, bibir mereka bertemu dalam sebuah cuman yang mesra dan lama, seolah-olah telah melekat dan takkan berpisah lagi. Di bagian lain dari puncak itu, dengan malu-malu dan canggung, Kue E Chin mencium pula gioklan. Kecanggungan mereka yang sama sekali belum berpengalaman itu mendatangkan kegelisahan hati dan memancing suara ketawa mereka, ketawa yang ditahan dan saling cubitan dan senda gurau. Ada pun di tengah-tengah puncak, di antara dua pasang orang muda yang sedang memadu asmara itu, Pat Jiulokoi duduk tertawa, tertawa bebas lepas yang gemanya mengalun di seluruh permukaan puncak bukit Pek Hang San Tamat.